Sebuah Istana di Fraksi Dao Abadi Kota, istana, dan bangunan lain dari Fraksi Dao Abadi semuanya dibangun dengan seni dan formasi tempur, seolah-olah itu nyata. Kebanyakan petani tinggal di rumah batu dengan selusin orang, tetapi Su Fang bisa tinggal di istananya sendiri. Ini adalah hak istimewa yang diperuntukkan bagi petinggi Fraksi Dao Abadi. Para kultifator biasa tentu saja tidak dapat menikmati hak istimewa ini. Su Fang. Dao Heng Tian tiba di istana. Keduanya berbicara. Mereka berdua sangat khawatir dengan perang antara Fraksi Dao Abadi dan Fraksi Iblis. Dunia kembali mengalami pergolakan. Kispiritual alami ditekan oleh aura jahat kematian dan kekerasan, sehingga sangat mengurangi kekuatan para penggarap Fraksi Dao Abadi. Di sisi lain, Fraksi Iblis, Fraksi Iblis, dan Big Goblin yang dibangkitkan melalui pergolakan jauh lebih kuat. Fraksi Dao Abadi berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Ini adalah kenyataan yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Su Fang dan Dao Heng Tian sama-sama jenius, tapi itu tidak akan mengubah apapun tidak peduli berapa banyak penguasa Iblis yang mereka bunuh. Dalam perang antara Fraksi Dao Abadi dan Fraksi Iblis, kekuatan seseorang sangatlah kecil, kecuali mereka sekuat para dewa di dunia yang lebih besar. Lakukan saja yang terbaik dan miliki hati nurani yang bersih, Su Fang menepis kekhawatirannya dan berkata dengan tegas. Dao Heng Tian menghela nafas. Itu benar. Kamu dan aku hanya perlu melakukan yang terbaik dan membunuh Iblis sebanyak yang kita bisa. Jangan khawatirkan sisanya. Dao Heng Tian tiba-tiba melepaskan aura ilahi yang melindungi sekeliling. Aku datang mencarimu karena aku ingin mengundangmu ke suatu tempat tertentu. Di mana? Perbedaan Surgawi antara Fraksi Dao Abadi dan Fraksi Iblis. Perburuan Iblis. Fraksi Dao Abadi dan Fraksi Iblis saling berhadapan di kedua sisi pembagian Surgawi setelah beberapa pertempuran besar. Oleh karena itu, beberapa ahli dari pihak imortal dan Iblis memasuki Sky Raffin dan saling memburu, saling bertukar kepala untuk mendapatkan manfaat pertempuran. Para petinggi kedua fraksi tidak membatasi tindakan pribadi ini. Sebaliknya, mereka justru menyemangati mereka. Akibatnya, banyak ahli yang memasuki pembagian Surgawi setiap hari. Mereka yang berani memasuki pembagian Surgawi adalah ahli sejati. Setelah lebih dari setahun, Fraksi Dao Abadi menderita korban, tetapi Fraksi Dao Abadi paling menderita. Untuk mendorong para penggarap Dao Abadi untuk membunuh Iblis sebanyak mungkin, Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi menawarkan hadiah berlimpah sebagai imbalan atas kontribusi pertempuran. Hadiah adalah satu hal, tetapi peringkat dalam daftar prestasi perang juga sangat penting bagi Fraksi Dao Abadi. Dao Heng Tian telah membunuh banyak Iblis dan membangkitkan ahli Fraksi Iblis di Heavenly Divide, Jadi dia adalah salah satu ahli perang. Namun, saat pertempuran berlanjut, peringkatnya secara bertahap diambil alih oleh para pembudidaya yang sering memasuki jurang langit untuk berburu Iblis, dan dia jatuh ke posisi ke-30. Fraksi Terang Amanat Surgawi tentu saja tidak akan membiarkan dia mempertaruhkan nyawanya sebagai fraksi dari Fraksi Dao Surgawi. Sekarang Su Fang ada di sini, dia mau tidak mau memundang Su Fang untuk pergi bersamanya. Fraksi, berburu, di Mendau. Fraksi-Fraksi Dao Dewa Fraksi-Fraksi-Fraksi, terang, Fraksi-Fraksi Dao. Dao Heng Tian Dao 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 Cerah. Dao Heng Tian mengenakan topeng giyok putih dan menekan auranya hingga puncak tahap Dao Sein ke-9. Raksasa Wajah Hantu Su Fang mengeluarkan Ghost Face Raksasa. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia menggunakan topeng ini. Setelah menaruhnya di wajahnya, dengan cepat menyatu dengan otot wajahnya, membuatnya tampak seperti Iblis yang ganas. Jika dia melepaskan energi Iblis, dia tidak akan berbeda dengan seorang penggarap Iblis. Mengenakan wajah hantu raksasa Su Fang, dia tampak penuh aura jahat. Di sisi Dao Abadi, ada juga banyak penggarap Dao jahat. Di antara mereka, bahkan ada beberapa penggarap Dao jahat yang tidak mau menyerah kepada ras Iblis. Meskipun pakaian Su Fang aneh, itu tidak menarik perhatian khusus. Su Fang juga menekan auranya. Sama seperti Dao Heng Tian, dia tampak seperti Dao Sein Immortal ke-9. Keduanya meninggalkan istana. Setelah diinterogasi, mereka terbang keluar dari garis pertahanan dan langsung menuju Sky Raffin. Sky Raffin awalnya adalah tempat berbahaya yang diciptakan oleh kekuatan alam. Setelah beberapa pertempuran, energi langit dan bumi menjadi semakin kacau. Ada arus yang bergejolak dan kekuatan kacau di mana-mana. Ada juga perpecahan spasial yang mengerikan. Kaisar Abadi biasa akan berada dalam bahaya kematian jika mereka masuk. Namun, itu hanya sedikit merepotkan bagi Su Fang dan Dao Heng Tian. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu mereka memasuki turbulensi, lebih dari 10 penggarap Dao Abadi terbang dari belakang. Penggarap Dao jahat. Mungkinkah mereka mata-mata dari penggarap Dao Abadi? Mata seorang penggarap Dao Abadi berubah tajam ketika dia melihat wajah hantu raksasa di wajah Su Fang. Yang lainnya juga tampak waspada. Tentu saja, Su Fang tidak akan menjelaskan apapun. Dengan cepat, dia memasuki pusaran yang bergejolak. Ghostface Raksasa, ingat perjanjian kita. Mari kita lihat siapa yang bisa membunuh lebih banyak yang mulia iblis, kata Dao Heng Tian dengan keras sebelum menghilang ke dalam turbulensi. Seorang Dao Sein Imortal ke-9 yang berani membual tentang membunuh yang mulia iblis. Kata-kata Dao Heng Tian menyebabkan para penggarap Dao Abadi tertawa. Tiga hari kemudian. Gemuruh. Di tengah kilatan petir dan gemuruh guntur, sesosok tubuh melompat keluar dalam keadaan menyedihkan. Su Fang lah yang memasuki Sky Raffin. Su Fang masih meremehkan bahaya Sky Raffin. Di bawah pengaruh energi kekacauan, kemampuan keadaan sempurnanya juga ditekan. Begitu dia memasuki Sky Raffin, dia tersedot ke ruang ekstrateritorial oleh arus yang bergejolak. Ketika dia akhirnya berhasil pergi, dia kurang beruntung karena memasuki area petir yang kacau balau. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mengembangkan tubuh sejati hukuman guntur dan melahap inti emas dari Master Pulau Malam Guntur, kekuatan elemen gunturnya akan meningkat pesat. Kalau tidak, dia akan terluka dan tidak hanya dalam kondisi yang menyedihkan. Bas. Dia bisa merasakan seorang kultifator di puncak tahap abadi Dao Sein ke-9 terbang ke arahnya dari jarak lebih dari 10 ribu kaki di sebelah kanannya. Itu tidak lain adalah Tuoyu yang sudah lama tidak dia temui. Tidak jauh dari Tuoyu, seorang ahli klan iblis menerobos aliran udara yang kacau untuk membunuhnya, tapi Tuoyu sama sekali tidak menyadarinya. Saya tidak menyangka akan bertemu Tuoyu di sini. Sufang tersenyum, lalu sedikit mengaktifkan tubuh sejati transformasi darahnya, melepaskan ki iblis di asal inti emasnya. Dia segera berubah menjadi Master Klan Iblis dan langsung menuju Tuoyu. Seorang kultifator klan iblis. Tuoyu melihat Sufang di depannya dan Master Klan Iblis mengejarnya. Dia terkejut. Kemudian, dia melepaskan auranya dan bergegas menuju Sufang dengan sekuat tenaga. Anggota klan saya di depan, hentikan kultifator Dao Abadi ini. Anda dan saya akan membagi tubuhnya secara merata. Master Klan Iblis di belakangnya tertawa dengan kejam dan melepaskan demonik ki yang menakutkan. Kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, dan dia hanya berjarak seribu kaki dari Tuoyu dalam sekejap mata. Qi. Sufang mengaktifkan bola pedang di jarinya. Didorong oleh kekuatan ilahi yang dapat mengubah ruang, tubuhnya melintasi ribuan kaki dalam sekejap dan tiba-tiba muncul di samping Master Klan Iblis. Anda. Master Klan Iblis terkejut dan terkejut. Dia buru-buru mengaktifkan demonik ki untuk memadatkan lapisan demonik armor hitam dan keras di permukaan tubuhnya. Qi. 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 Sufang mengaktifkan ki pedang benang perak dan dengan mudah menembus armor dan tubuh iblis Master Klan Iblis. Bahkan kepalanya tertusuk puluhan pedang ki. Master Klan Iblis ini, yang telah mencapai puncak alam abadi Dao Sein ke-9, meninggal dalam keadaan linglung begitu saja. Sufang membentuk pedang ki dan memenggal kepala Master Klan Iblis, lalu melemparkannya ke Tuoyu. Dia kemudian memasukkan mayat itu ke alam naga sejati dan melemparkannya ke iblis rakus untuk dimakan. Itu Sufang. Tuoyu mengenali identitas Sufang dan terkejut. Tuoyu sangat gembira saat dia menyingkirkan kepala Master Klan Iblis. Membunuh Master Klan Iblis yang setara dengan puncak alam abadi Dao Sein ke-9 dapat ditukar dengan banyak manfaat pertempuran. Begitu saja, Sufang berubah menjadi gosves raksasa dan menuai nyawa para Master Klan Iblis seperti Malaikat Maut. Meskipun ada banyak penguasa iblis dan ahli kebangkitan yang telah memasuki Sky Raffin, sulit bagi Sufang untuk menemukannya di lingkungan alami Sky Raffin yang kacau. Oleh karena itu, para Master Klan Iblis dan ahli kebangkitan yang dibunuh Sufang semuanya berada di puncak alam abadi Dao Sein ke-9. Adapun mereka yang lebih lemah, Sufang bahkan tidak repot-repot mengambil kepala mereka setelah membunuh mereka. Pada saat yang sama, Sufang juga melepaskan Big Goblin yang kuat seperti Bai Ling, Zhu Huang, Tong Tian Demon Sovereign, Old Monster Zutian, Old Immortal Penghua, Gridmong, dan Five Monsters of the Ghost Dao. Bahkan Dai Yi berinisiatif untuk keluar dan bergabung dengan tim Demon Hunter sebagai uji coba. Dengan bantuan berbagai sumber daya yang disediakan oleh Sufang, para ahli di bawah komandonya telah berkembang hingga mencapai tingkat yang mencengangkan. Satu-satunya kekurangan mereka adalah pengalaman bertempur yang sebenarnya. Namun, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Sufang tidak membiarkan mereka keluar dari jangkauan penginderaannya sehingga dia bisa menyelamatkan mereka tepat waktu jika mereka menghadapi bahaya. Setelah mengalami baptisan pertempuran demi pertempuran, setelah mengalami cedera dan bahkan bahaya kematian, kekuatan bertarung para iblis besar dan para ahli ini sekali lagi mengalami metamorfosis. Sekitar setengah tahun kemudian, Sufang meninggalkan Sky Raffin dan kembali ke perkemahan Dao Abadi, tiba di sebuah kota abadi kecil jauh di belakang. Melepaskan topengnya, Sufang kembali ke penampilan aslinya dan tiba di alun-alun pusat kota. Di atas alun-alun ada gulungan raksasa setinggi 300 meter. Itu tergantung dari langit sampai ke tanah, Suangguangnya berkilau saat membentuk nama. Peringkat prestasi perang Mereka yang bisa masuk ke dalam War Merit Ranking adalah pembangkit tenaga listrik sejati dari Dao Abadi. Banyak ahli dan jenius tak tertandingi telah membuktikan kekuatan mereka dengan berhasil masuk ke dalam War Merit Ranking. 30 teratas dalam daftar prestasi perang semuanya adalah pembangkit tenaga listrik terkenal yang tiada taranya atau pembangkit tenaga listrik tersembunyi. Dalam pertempuran sebelumnya, mereka telah membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya dan membangkitkan pembangkit tenaga listrik untuk mengumpulkan begitu banyak manfaat perang. Namun, para ahli ini tidak terlalu peduli dengan peringkat prestasi perang. Yang mereka pedulikan adalah harta dan sumber daya yang bisa mereka tukarkan dengan manfaat pertempuran. Dalam Perang Keabadian dan Iblis ini, Sekte Haocang Amanat Surgawi dan faksi-faksi besar lainnya tidak berani menyembunyikan apapun. Mereka menggunakan harta yang bahkan akan membuat ahli Dao Rilem yang paling kuat menjadi iri karena membujuk mereka untuk berpartisipasi dalam perang. Generasi ahli yang lebih mudah berjuang untuk mendapatkan 30 tempat teratas di War Merit Ranking. Su Fang melihat seorang kultifator yang berspesialisasi dalam memeriksa dan mendaftarkan manfaat pertempuran di bagian bawah gulungan. Dia sibuk memeriksa manfaat pertempuran dari beberapa pemburu Iblis dan mendaftarkan manfaat pertempuran mereka. Dia berjalan ke arah kultifator. Su Fang, kamu akhirnya kembali. Dao Heng Tian terbang dan mendarat di depan Su Fang. 1602. Su Fang mengerutkan alisnya dan bertanya dengan heran, kebetulan sekali. Dao Heng Tian tersenyum dan berkata, ini bukan suatu kebetulan. Saya telah menunggu Anda di sini untuk melihat siapa yang mendapatkan panen terbesar kali ini. Kamu pasti tidak sebaik aku. Mari kita lihat apakah kamu tidak percaya padaku. Su Fang tentu saja tahu bahwa Dao Heng Tian pada dasarnya acuh tak acuh. Dia tidak bersaing dengannya untuk mendapatkan ketenaran atau penghargaan, tetapi untuk saling menyemangati antar teman. Keduanya tertawa dan berjalan ke bagian bawah Dewan Prestasi Perang. Asteris Hua. Asteris. Kerumunan di depan tiba-tiba berseru. Salah satu yang mulia abadi yang bertugas mendaftarkan manfaat pertempuran membentuk segel dan menembakkan cahaya gelap yang mendarat di daftar manfaat pertempuran. Suan Guang di Dewan Prestasi Perang berkedip-kedip dan peringkatnya berubah. Sebuah nama yang berada di peringkat 31 berkembang dengan cemerlang. Mu Xing Feng. Jenius tak tertandingi bernama Mu Xing Feng ini menduduki peringkat ke-31 di Dewan Prestasi Perang. Meski peringkatnya tidak terlihat tinggi, sebenarnya itu sangat mengejutkan. Itu karena 30 teratas adalah ahli terpencil yang basis budidayanya telah mencapai alam dao tingkat tinggi. Sisa dari 30 teratas adalah pakar terkenal yang tiada taranya atau pakar terpencil yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, Mu Xing Feng menduduki peringkat pertama di antara para jenius tak tertandingi di generasi muda, melampaui Dao Heng Tian dan semua jenius tak tertandingi lainnya. Orang harus tahu bahwa Dao Heng Tian telah membunuh tiga yang mulia abadi, itulah sebabnya peringkatnya sangat tinggi. Tentu saja, ini juga karena martabat Hansu Dao yang mencegahnya bertarung sebanyak mungkin, yang mengakibatkan dia membunuh lebih sedikit iblis dan membangkitkan ahli. Apa latar belakang Mu Xing Feng ini? Cahaya ilahi Su Fang menyapu tubuh Mu Xing Feng dan menemukan bahwa tingkat kultivasi orang ini telah mencapai puncak tahap awal alam dao. Dilihat dari kidara orang ini, waktu kultivasinya tidak lebih dari 1 juta tahun. Selain itu, auranya sangat halus, memberi Su Fang perasaan bahwa kehendak surga tidak dapat diprediksi. Bakat orang ini tidak kalah dengan Dao Heng Tian. Su Fang juga kaget. Dalam pikirannya, Sekte Hao Chang Amanat Surga adalah Sekte nomor satu di alam dao abadi. Dao Heng Tian adalah murid nomor satu dari Sekte Hao Chang Amanat Surga, seorang jenius tiada taraf yang hanya muncul sekali dalam sejuta tahun. Siapa sangka ahli muda seperti itu tiba-tiba muncul. Dunia besar benar-benar dipenuhi dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Dao Heng Tian berkata dengan tenang, latar belakang Mu Xing Feng sangat luar biasa. Dia adalah satu-satunya murid takdir abadi, seorang ahli tersembunyi dari dunia luar. Orang tua abadi, Tian Ji. Itu adalah ahli tak tertandingi lainnya yang belum pernah didengar Su Fang. Dao Heng Tian menjawab, kekuatan Tian Ji yang abadi tidak dapat diduga, dan dia mengembangkan dao rahasia surgawi yang misterius, yang memungkinkan dia mengintip ke dalam rahasia surga. Dikatakan bahwa kekuatannya berada pada tingkat yang sama dengan agung-agung Sekte tersebut. Lebih tua, Mu Xing Feng telah menerima ajaran sebenarnya dari orang tua abadi Tian Ji. Bakat dan kekuatannya luar biasa. Kali ini, dia dikirim oleh orang tua abadi Tian Ji untuk berpartisipasi dalam perang besar dewa dan iblis. Dao Heng Tian tersenyum. Su Fang, kamu telah bertemu lawan yang kuat kali ini. Jangan biarkan dia mencuri gelar jenius nomor satu di dunia besar. Saya tidak pernah menganggap diri saya sebagai orang jenius nomor satu di dunia besar. Jika ada yang menginginkannya, ambillah saja. Su Fang tersenyum sembarangan. Setelah seruan, kerumunan mulai memuji Mu Xing Feng. Adapun Mu Xing Feng, dia sepertinya menikmati pujian dari penonton. Wajahnya penuh kebanggaan. Mu Xing Feng memindai daftar prestasi perang dengan cahaya ilahi. Dia tersenyum menghina dan berkata, Dao Heng Tian telah diinjak-injak olehku. Di mana Su Fang, jenius nomor satu di dunia makro. Pahlawan yang ditakdirkan, kamu benar-benar membual. Orang-orang di sekitarnya terdiam. Su Fang mengalahkan Sein Ras Iblis, Ming Yan, di kompetisi murid Dao. Pada akhirnya, dia naik ke tahap amanat surga dan menerima baptisan Dao Surgawi. Dia diakui oleh Dao Surgawi, dan reputasinya sebagai jenius nomor satu di dunia besar telah menyebar luas. Belum lama ini, Su Fang membunuh Ahli Ras Iblis, Menju. Ini adalah iblis raksasa yang bahkan lebih kuat dari Ahli Dao Rilem tingkat menengah. Selain itu, dia menelan seratus ribu iblis sendirian dan mengejutkan Ahli Kuno Ras Iblis, Raja Iblis Menju. Rekor pertempuran yang mengesankan terlihat jelas bagi semua orang, dan tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya. Setelah Su Fang membunuh Raja Iblis Menju, dia tidak dapat menukar kepalanya dengan prestasi perang. Oleh karena itu, namanya tidak ada dalam daftar prestasi perang. Tidak peduli betapa luar biasa bakat Mu Xing Feng, dan tidak peduli seberapa kuat dia, dia tetaplah seorang jenius tiada taraf yang baru saja melakukan debutnya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Su Fang? Pada saat ini, kata-kata arogan Mu Xing Feng membuat semua orang merasa bahwa dia sedikit terlalu sombong. Namun, karena kekuatannya, tidak ada yang berani membantahnya. Melihat ekspresi semua orang, Mu Xing Feng mendengus lagi. Pahlawan takdir, jenius nomor satu di dunia besar. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu harus bersaing denganku di daftar prestasi perang. Pahlawan takdir macam apa yang baru saja kamu banggakan. Melihat kata-kata Mu Xing Feng tidak menghormati Sekte Hao Chang yang ditakdirkan, Dao Heng Tian menunjukkan ketidaksenangan dan melangkah maju. Dia adalah Daois dari Sekte Hao Chang yang ditakdirkan, Dao Heng Tian. Su Fang. Su Fang juga ada di sini. Mereka berdua adalah penganut Tau dari Sekte Hao Chang yang ditakdirkan. Status mereka tinggi, namun mereka juga memasuki jurang langit untuk berburu iblis. Seru kerumunan. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah generasi muda kultifator. Ketika mereka melihat Dao Heng Tian dan Su Fang, terutama Su Fang, mereka langsung menunjukkan ekspresi fanatik dan memuja dan mengepung mereka. Mu Xing Feng mendengus dengan dingin. Matanya yang menghina menyapu Dao Heng Tian dan Su Fang saat dia mencibir. Saya ingin melihat betapa hebatnya kedua penganut Tau dari Sekte Hao Chang yang ditakdirkan ini. Tukarkan dengan prestasi perang. Dao Heng Tian mengabaikan Mu Xing Feng dan menyerang Suan Guang dengan telapak tangan kanannya. Kepala iblis dan ahli kebangkitan tersapu dari tubuhnya. Ada lebih dari 300 dari mereka, termasuk satu yang mulia iblis abadi dan satu ahli kebangkitan. Ada juga tujuh atau delapan dewa suci puncak dan sisanya setara dengan dewa suci. Setelah putaran verifikasi, mereka ditukar dengan poin prestasi perang. Peringkat Dao Heng Tian dalam daftar prestasi perang segera naik ke peringkat 32, kedua setelah Mu Xing Feng. Dao Heng Tian mengerutkan kening sejenak, lalu kembali normal. Dao Heng Tian memang murid nomor satu dari Sekte Hao Chang yang ditakdirkan. Sayang sekali dia masih belum sebaik Mu Xing Feng. Mu Xing Feng, seorang jenius yang sombong dan tak tertandingi, menjadi semakin arogan ketika dia mendengar diskusi tersebut. Dia memandang Su Fang dengan curiga dan berkata, sekarang giliranmu. Su Fang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia berjalan ke meja dan bertanya, kepala iblis yang terbunuh dapat ditukar dengan poin prestasi perang. Setelah verifikasi, bisakah saya mengambil kepalanya? Yang mulia surgawi yang bertugas meninjau manfaat pertempuran mau tidak mau akan terkejut. Kemudian, dia menjawab dengan sopan, kepala iblis yang telah dibunuh akan diambil kembali setelah pemeriksaan. Setelah beberapa penyempurnaan, mereka akan dimangsa oleh iblis besar. Namun, kepala para ahli yang dibangkitkan tidak berguna. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan mereka. Jadi begitu, Su Fang sedikit kecewa. Kepala para ahli klan iblis mengandung esensi kehidupan dalam jumlah besar, terutama milik yang mulia iblis. Mereka adalah sumber daya terbaik untuk budidaya Big Goblin. Tentu saja, Su Fang enggan menyerahkannya. Setelah berpikir sejenak, Su Fang mengeluarkan kepala iblis dan membangkitkan ahli dari cincin penyimpanan dan menaruhnya di keranjang besar di depan meja. Setelah putaran verifikasi, Su Fang menyerahkan lebih dari 500 kepala. Salah satunya adalah ahli kebangkitan yang kekuatannya berada pada tahap peralihan dari Alam Dao. Sisanya adalah ahli klan iblis dan ahli kebangkitan yang setara dengan sembilan dewa suci. Kebanyakan dari mereka adalah ahli yang dibangkitkan. Tahap menengah dari Alam Dao. Bukan hanya penonton yang terkejut. Bahkan yang mulia abadi yang bertanggung jawab atas verifikasi pun terkejut. Mereka memandang Su Fang dengan ketakutan di mata mereka. Pada akhirnya, semuanya ditukar dengan poin prestasi perang. Nama Su Fang akhirnya berhenti di peringkat 35 dalam daftar prestasi perang. Peringkat ini membuat semua orang, kecuali Mu Xing Feng, sangat kecewa. Namun, setelah memikirkannya, mereka mengerti. Su Fang baru berada di medan perang dewa dan iblis selama setengah tahun. Jika dia berpartisipasi dalam perang besar keabadian dan iblis, dengan kekuatannya yang mengerikan dalam membunuh ahli Alam Dao tingkat menengah, dia mungkin menduduki peringkat 30 teratas dalam daftar prestasi perang. Beraninya kamu menyebut dirimu jenius nomor satu di dunia besar dan pahlawan yang ditakdirkan dari Dao abadi dengan hasil seperti itu. Mu Xing Feng mencibir dengan jijik dan pergi karena malu. Semua orang merasa marah pada Su Fang. Namun, Su Fang tersenyum tipis seolah dia tidak peduli. Dia berkata kepada Dao Heng Tian, aku benar-benar tidak sebaik kamu. Ayo pergi. Dao Heng Tian mentransmisikan roh baru lahirnya. Apakah kamu masih memiliki kepala ahli klan iblis yang belum kamu serahkan untuk prestasi perang? Bahkan jika aku menyerahkannya untuk prestasi perang, aku tidak akan bisa mendapatkan harta yang kuat. Lebih baik menyimpannya. Adapun judul-judul kosong itu, saya tidak membutuhkannya. Su Fang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di ring penyimpanannya, ada dua mayat ahli klan iblis yang setara dengan tahap awal Alam Dao. Ada juga lebih dari selusin ahli klan iblis yang berada di puncak Alam Dao. Jika dia mengeluarkannya, bahkan jika dia tidak bisa melampaui Mu Xing Feng, dia tidak akan ketinggalan jauh. Namun, menurut Su Fang, itu tidak ada artinya. Setelah beristirahat selama lebih dari sebulan di garis pertahanan, Su Fang sekali lagi berubah menjadi gosves raksasa dan memasuki Sky Raffin. Kali ini, dia sendirian. Su Fang menggunakan gosves raksasa dan ki iblis sebagai kedok untuk menyamarkan dirinya sebagai kultifator klan iblis. Dia berulang kali melancarkan serangan diam-diam dan tidak ada yang selamat. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, dia telah menuai hasil panen yang melimpah. Sembilan Kebenaran dan Sembilan Matahari Pada hari ini, Su Fang menembus beberapa ratus kilometer ke dalam kum klan iblis. Daerah ini adalah zona terlarang bagi para pembudidaya Dao Abadi. Sangat sedikit yang berani mendekati kum klan iblis. Bersenandung Kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa merasakan lebih dari seratus ahli klan iblis yang berjarak seratus kilometer. Di antara mereka ada tiga penguasa iblis yang mengawal ahli klan iblis yang mengenakan topeng emas gelap. Mereka terbang keluar dari kum klan iblis dan langsung menuju Sky Raffin. Tembakan besar dari klan iblis telah tiba. Su Fang merasakan aura ahli yang mengenakan topeng emas gelap itu agak mirip dengan kaisar iblis mimpi buruk merah dari dunia iblis yang telah dia bunuh sebelumnya. Terlebih lagi, ada begitu banyak ahli di sekitar ahli ini, jadi dia pasti ahli kerajaan dari ras iblis. Semangat Su Fang sangat bangkit. Kilatan kejam muncul di matanya. Dia akhirnya bisa membunuh sepuasnya kali ini. Su Fang mengaktifkan bentuk sejati transformasi darahnya dan terbang langsung ke arah garis pertahanan klan iblis seperti iblis surgawi sejati. Satu jam kemudian, Su Fang bertemu dengan ahli klan iblis kerajaan yang dikawal oleh lebih dari seratus ahli klan iblis. 1603. Tuan Muda Ciming ada di sini. Mengapa kamu tidak berlutut di samping? Pendeta iblis alam dao tingkat menengah berteriak dingin pada Su Fang. Ras iblis memiliki hirarki yang ketat. Bukan hanya Tuan Muda Ciming dari keluarga kerajaan, dia juga merupakan putra kesayangan Raja Alam Iblis. Statusnya dalam dimen raceh sangat terhormat. Bahkan dimen referen biasa harus berlutut ketika mereka melihatnya. Tuan Muda Ciming, saya tidak menyangka dia adalah Tuan Muda Alam Iblis. Kami telah menangkap ikan besar kali ini. Su Fang terkejut sekaligus gembira. Namun, dia tidak punya pilihan selain pindah ke samping. Dia kemudian berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepalanya. Matanya dingin. Tuan Muda Ras Iblis yang akan mati. Tidak ada salahnya aku berlutut di hadapanmu. Tuan Muda Ciming menghentikan langkahnya dan memandang Su Fang dengan jijik. Topengmu tidak buruk. Kekuatanmu juga tidak buruk. Berapa banyak penggarap dao abadi yang kamu bunuh kali ini? Su Fang menjawab dengan hormat. Melapor kepada Tuan Muda, saya tidak beruntung. Saya disergap oleh beberapa penggarap dao abadi. Saya hanya bisa melarikan diri karena keberuntungan. Jadi, saya tidak mendapatkan apapun. Kamu berani kembali tanpa mendapatkan apapun. Kamu benar-benar sampah. Tuan Muda Ciming mendengus dingin. Setelah itu, Tuan Muda Cahaya Merah Muda berbicara kepada Su Fang dan para ahli iblis di belakangnya dengan suara yang penuh dengan niat membunuh. Segera kembali. Juga, kalian semua pergi dan tarik para penggarap abadi ke sana. Hari ini, Tuan Muda ini ingin berburu sepuas hatiku. Ingat, cobalah yang terbaik untuk memikat para penggarap dao abadi yang kuat itu. Melahap sampah yang bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tidak perlu memancing mereka ke sini dan membuang waktuku. Su Fang terkejut. Kamu ingin aku menjadi umpan untuk memburu penggarap dao abadi. Tuan Muda Cahaya Merah Muda melanjutkan, saya mendengar bahwa dua penganut Tau Agung dari Sekte Hao Chang Amanat Surga, Su Fang dan Dao Heng Tian, juga telah menyelinap ke jurang langit dan membunuh banyak ahli ras iblis. Jika Anda dapat memikat keduanya dari mereka di pihak Tuan Muda ini, Anda akan memberikan kontribusi besar pada ras iblis. Tuan Muda ini akan membuat keputusan untuk memberi Anda kesempatan memasuki kolam darah dewa iblis untuk membersihkan tubuh Anda. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Lebih dari seratus ahli ras iblis sangat gembira saat mereka menyerbu ke kedalaman Sky Raffin. Su Fang berbaur dengan kerumunan ahli klan iblis dan terbang keluar dari jangkauan penginderaan para yang mulia iblis itu. Kemudian, tanpa meninggalkan jejak, dia memasuki turbulensi spasial di sampingnya. Kemudian, Su Fang sedikit menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menyembunyikan auranya dan melepaskan kekuatan penuhnya. Di Sky Raffin, semua jenis kemampuan sensorik ditekan, tidak terkecuali kemampuan panggung Su Fang yang sempurna. Namun, dibandingkan dengan ahli Daorilem Demon Lord tingkat menengah, dia jauh lebih kuat. Dia secara kasar bisa melihat sesuatu yang berjarak seratus mil, yang jauh di luar jangkauan penginderaan Raja Iblis Alam Dao tingkat menengah. Su Fang melihat setiap tindakan Tuan Muda Cahaya Merah dan ahli ras iblis lainnya dengan jelas melalui kekuatan matanya yang sempurna. Tuan Muda Ciming memiliki tiga ahli demon referen di sisinya dan dua di antaranya telah mencapai tahap pertengahan Alam Dao. Bahkan mereka tidak bisa merasakan keberadaan Su Fang, apalagi ahli ras iblis lainnya. Tuan Muda Crimson Bright dan para ahli ras iblis menyebar ke segala arah. Mereka mengeksekusi kemampuan mistik ras iblis dan bersembunyi di aliran udara yang kacau. Mereka berencana untuk melakukan penyergapan dan memperlakukan para pembudidaya abadi sebagai mangsa. Tuan Muda Ras Iblis ini benar-benar sombong hingga ekstrim. Suara mendesing. Seorang ahli Dao Rilem di Menelor tahap awal mengendarai awan ki iblis dan melarikan diri menuju ke arah kam ras iblis. Di belakang iblis ini, seorang kultifator dao abadi mengejarnya. Dia menginjak pedang terbang dan mengejarnya dengan kecepatan kilat. Itu sebenarnya dia. Ketika Sufang melihat wajah kultifator dao abadi ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kultifator dao abadi yang terpikat oleh ahli ras iblis ini secara alami bukanlah dao hengtian, juga bukan orang lain. Dia adalah jenius tak tertandingi yang baru bangkit di dunia dao abadi, Mu Xing Feng. Di Sky Raffin, seseorang tidak bisa menggunakan kemampuan untuk menerobos ruang angkasa. Seseorang hanya bisa menggunakan teknik gerakan atau menggunakan pedang terbang. Mu Xing Feng saat ini menggunakan pedang terbang kelas atas. Tubuhnya dikelilingi cahaya bintang dan ada ekor cahaya panjang di belakangnya. Dia seperti bintang jatuh dan kecepatannya luar biasa cepat. Terlebih lagi, Sufang merasa Mu Xing Feng memiliki aura misterius dan tak terduga di tubuhnya. Itu jelas terkait dengan dao yang dia kembangkan. Dalam sekejap mata, Mu Xing Feng mengejar ahli iblis itu dan melintas tidak jauh dari Sufang. Sufang bahkan tidak punya waktu untuk memperingatkan Mu Xing Feng. Pada akhirnya, Mu Xing Feng jatuh ke dalam penyergapan Tuan Muda Cahaya Merah Muda. Mati, kepalamu akan ditukar dengan sejumlah besar manfaat pertempuran. Mu Xing Feng tertawa bangga dan hendak menggunakan pedang terbangnya untuk membunuh ahli ras iblis yang melarikan diri. Saya tidak menyangka bahwa saya tidak menarik Sufang atau Dao Heng Tian dan hanya menarik seekor ikan kecil. Saya sangat kecewa. Saya hanya bisa dengan enggan menggunakan dia sebagai target latihan. Astaga, astaga. Tuan Muda Crimson radian selolos dari turbulensi. Pada saat yang sama, ahli ras iblis lainnya juga muncul dari sekitar dan mengepung Mu Xing Feng. Saya telah ditipu. Cahaya ilahi Mu Xing Feng berubah dan dia segera menjadi tenang. Meskipun dia sangat arogan, sebagai murid dari tetua abadi Tianji, seorang ahli top di dunia besar, dia tentu saja bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Meski dikepung, dia tidak panik. Kelilingi sekeliling. Jangan biarkan ikan kecil ini lolos. Tuan Muda Crimson radian sebenarnya berencana bertarung dengan Mu Xing Feng sendirian. Setelah memberi perintah kepada ahli ras iblis lainnya, sosoknya bergoyang dan mengeksekusi seni gerakan iblis langit hantu ilahi. Seluruh tubuhnya seperti serangkaian bayangan yang bergerak melalui turbulensi di zona spasial. Dia kemudian meledak dengan gelombang aura iblis dan menyerang Mu Xing Feng dengan momentum awan gelap. Sembilan neter surga menutupi tangan. Apa yang dilakukan Tuan Muda Cahaya Merah Muda adalah teknik budidaya terbaik ras iblis, tangan penutup surga sembilan neter. Banyak ahli ras iblis yang telah mengembangkan kemampuan ilahi ras iblis semacam ini sebelumnya. Namun, tangan penutup surga sembilan neter memiliki total sembilan level. Selain ras kerajaan yang bisa mengembangkan ke sembilan level, ras iblis lainnya hanya bisa mengeksekusi level ke enam ke bawah. Su Fang juga telah mengembangkan sembilan tangan penutup langit neter dan seni gerakan iblis langit hantu ilahi. Namun, dia hanya mengolah dua level pertama. Tuan Muda Crimson Radians berasal dari ras kerajaan dari ras iblis. Tangan penutup sembilan neter surga yang dia pegang secara alami adalah tingkat tertinggi dunia iblis. Setelah diaktifkan, sebenarnya ia mengeluarkan sembilan cetakan telapak tangan hitam samar yang menutupi langit dan matahari. Seolah-olah itu bisa menekan langit dan bumi saat menyelimuti Mu Sing Feng. Tuan Muda Cahaya Merah Muda memang layak menjadi tuan muda ras iblis. Tingkat kultifasinya setara dengan tahap awal alam dao. Namun, kekuatan yang dia tunjukkan sekarang sudah cukup untuk menekan kultifator dao rilem tingkat menengah biasa. Jadi kamu berasal dari ras kerajaan ras iblis. Hari ini, aku cukup beruntung bisa menyaksikan kejayaan teknik budidaya Mu Sing Feng. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Intip rahasia surga, hancurkan semua teknik. Mata Mu Sing Feng tiba-tiba memancarkan cahaya berkabut dan misterius. Seolah-olah di bawah tatapannya, tidak ada rahasia di langit dan di bumi. Pada saat berikutnya, Mu Sing Feng mengaktifkan pedang terbangnya dan mengeksekusi teknik gerakannya. Tubuhnya bergerak bebas dan anggun seolah sedang berjalan-jalan di halaman. Pada saat ini, Mu Sing Feng seperti perahu kecil di lautan badai. Dia bangkit dan jatuh di antara puncak ombak. Dia tampak berbahaya, tetapi dia hanyut bersama ombak. Setiap kali serangan Tuan Muda Cahaya Merah Muda hendak mengenainya, dia selalu bisa melihat peluang dan menghindarinya dengan terampil. Seolah-olah dia bisa melihat peluang untuk menyerang lebih dulu. Ci-ci-ci. Mu Sing Feng mengaktifkan pedang terbangnya dan menembakkan aliran pedangki. Tangan penutup sembilan neter surga yang dilakukan Tuan Muda Cahaya Merah Muda sangatlah kuat. Namun, itu tidak sempurna. Pedangki yang dilepaskan Mu Sing Feng tidak terlalu kuat. Namun, setiap aliran pedangki sangat terampil dan menyerang kelemahan tangan penutup langit sembilan neter. Satu demi satu, jejak telapak tangan iblis itu hancur. Kekuatan gaib macam apa ini? Mampu mematahkan tangan penutup langit sembilan neterku. Tuan Muda Crimson Radians sangat terkejut. Bagaimana ras iblis kecil bisa memahami kemampuan ilahi tertinggi dari Dao Abadi? Mu Sing Feng tertawa bangga. Dia kemudian mengaktifkan pedang terbangnya dan melepaskan serangan yang tidak terduga. Ketika Tuan Muda Cahaya Merah Muda mengeksekusi teknik gerakan iblis langit dan bumi, pedangki Mu Sing Feng juga akan mendarat di lokasi berikutnya. Hal ini menyebabkan Tuan Muda Cahaya Merah Muda menjadi bingung dan tidak punya pilihan selain membela diri. Lambat laun, serangan Tuan Muda Cahaya Merah Muda menjadi semakin kecil. Ini adalah akibat dari Mu Sing Feng yang tidak menggunakan kekuatan penuhnya karena dia takut pada ahli ras iblis di sekitarnya. Tuan Muda Cahaya Merah Muda mungkin luar biasa, tetapi Dao Besar, kemampuan ilahi, dan bakat bawaan Mu Sing Feng lebih unggul darinya. Ini adalah kemampuan ilahi tertinggi dari rahasia Dao Besar Surga. Tidak hanya mampu melihat kekurangan dari divine ability musuh, ia juga mampu melihat peluang dan menghindari serangan musuh terlebih dahulu. Selain itu, seni pedang yang dieksekusi mampu memanfaatkan peluang di segala aspek. Dao hebat seperti itu misterius dan sangat kuat. Jika dibudidayakan secara ekstrim, ia bahkan dapat melihat rahasia surga. Su Fang sangat terkejut. Tidak heran Mu Sing Feng ini begitu sombong. Dia memang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Tuan Muda Cahaya Merah Muda bukanlah tandingan Mu Sing Feng. Namun, ada begitu banyak ahli ras iblis di sekitarnya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan bisa lepas dari nasib ditindas. Mu Sing Feng adalah keajaiban luar biasa dari Dao Abadi. Dia memiliki temperamen arogan dan memandang rendah semua orang. Su Fang mempunyai kesan yang sangat buruk terhadapnya, tetapi dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Su Fang diam-diam tiba di luar pengepungan. Para ahli ras iblis di luar pengepungan semuanya fokus pada Tuan Muda Cahaya Merah Muda dan Mu Sing Feng. Tentu saja, mereka tidak akan memperhatikannya. Bahkan jika mereka memperhatikannya, mereka tidak akan peduli padanya. Tuan Muda Cahaya Merah Tua mengeksekusi tangan penutup langit sembilan neter secara ekstrim dan memaksa Mu Sing Feng mundur. Setelah itu, dia mengeksekusi teknik gerakannya dan mundur. Tuan Muda Cahaya Merah Muda berkata dengan dingin, Tuan Muda ini sebenarnya meremehkan Anda. Jadi Anda bukanlah ikan kecil, tetapi ikan besar. Di antara para pembudidaya Dao Abadi, Anda pasti tidak lebih lemah dari Su Fang atau Dao Heng Tian. Anda bisa menjadi alat budidaya Tuan Muda ini. Jadi bagaimana jika Su Fang dan Dao Heng Tian? Mereka hanya memiliki reputasi yang tidak pantas. Mereka hanya memiliki status murid Dao dari Sekte Hao Chang dari amanat surga. Ingat namaku, Mu Sing Feng. Nama ini akan menjadi mimpi buruk bagi semua ras iblis. Mu Sing Feng tersenyum bangga. Dia tiba-tiba menyimpan pedang terbangnya dan membuat segel misterius. Dalam sepersekian detik, energi di sekitarnya, kekuatan dunia, dan hukum alam, termasuk kekuatan matahari jahat yang ada di mana-mana, menjadi sangat kacau. Seolah-olah ada tangan besar tak terlihat yang benar-benar mengacaukan ruangan. Sosok Mu Sing Feng menghilang di angkasa. 1604. Dia tidak benar-benar menghilang. Sebaliknya, dia menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk menyembunyikan dirinya dari rahasia surga. Ini termasuk auranya dan cahaya di sekitarnya. Itu menyulitkan siapapun keberadaannya. 88 membaca buku, 2. Rahasia Dao Besar Surga memang misterius dan tak terduga. Sebenarnya sangat mirip dengan rahasia Dao Besar Surga. Namun, rahasia Dao Besar Surga Mu Sing Feng berada di puncak dunia besar. Jauh dari seperti itu mendalam dan luas seperti rahasia Dao Agung Surga. Su Fang hanya bisa menggunakan rahasia Dao Agung Surga untuk menangkap aura kehidupan Mu Sing Feng. Baru setelah itu, dia bisa merasakan lokasi Mu Sing Feng. Dia langsung tercengang. Serang, tekan semut Dao Abadi ini. Tuan Muda Crimson Radians berteriak dengan dingin. Ledakan, ledakan, ledakan. Para ahli ras iblis di sekitarnya meledak dengan aura mereka pada saat yang sama dan membentuk formasi susunan. Kekuatan penahan yang menakjubkan sepenuhnya menutup ruang di dalam pengepungan. Di dalam formasi susunan, gelombang aura iblis yang melonjak meledak dan menyapu seperti gelombang yang mengamuk. Aura ilahi Mu Sing Feng yang menyembunyikan dirinya dari rahasia surga segera hancur. Tubuhnya terungkap dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Setelah diserang oleh begitu banyak ahli ras iblis, dampak besar aura iblis tidak hanya melukai organ dalam dan meridiannya. Aura iblis bahkan meresap ke dalam tubuhnya dan menyebabkan kerusakan besar. Sebagai anggota klan kerajaan ras iblis, kamu sebenarnya sangat tidak tahu malu. Jika kamu punya nyali, lawan aku sendirian. Mu Sing Feng kaget dan marah. Perlombaan iblis hanya melihat hasil dan bukan prosesnya. Kami tidak munafik seperti Anda para penggarap dao abadi. Mengapa Anda peduli dengan aturan? Setelah jatuh ke dalam perangkapku, kamu masih ingin melarikan diri. Merupakan kehormatan tertinggi Anda untuk bisa menjadi makanan kultifasi saya. Pembudidaya dao abadi yang normal tidak memiliki kualifikasi ini. Tuan Muda Crimson Radians tertawa jahat. Matanya di bawah topeng emas gelap bersinar dengan cahaya darah yang kejam dan jahat. Kemudian, dia berubah menjadi iblis surga yang menakutkan dan menerkam ke arah Mu Sing Feng. Of! Mu Sing Feng dengan paksa mengaktifkan pedang terbangnya dan meledak dengan aura pertahanan. Namun, itu dihancurkan oleh kekuatan fisik Tuan Muda Cahaya Merah Muda yang menakutkan. Bahkan pedang terbang itu terkena tanduk Tuan Muda Cahaya Merah Muda. Pedang terbang kelas atas dipatahkan dengan paksa. Adapun Mu Sing Feng, dia juga terlempar karena kekuatan benturannya. Sekali lagi, dia memuntahkan setegup darah. Auranya lemah, dan seluruh tubuhnya ditutupi lapisan Demon Qi yang padat. Selain itu, Demon Qi merusak tubuhnya dari dalam keluar. Tuan Muda Crimson Radians tertawa dengan kejam saat dia menyerang sekali lagi. Dia ingin membunuh Mu Sing Feng dalam satu gerakan. Tiba-tiba, sinar cahaya yang sangat menyilaukan tiba-tiba menyala. Seolah-olah matahari ilahi telah menembus kegelapan, mekar dengan cahaya kemasan yang tak terbatas. Ternyata Su Fang diam-diam mengeluarkan burung naga dan menembakkan panah dewa matahari ke yang mulia iblis alam dao tingkat menengah. Panah dewa matahari dari burung naga mengandung kekuatan dewa matahari yang mendominasi dan maskulin. Itu memiliki efek pengekangan yang fatal pada ras iblis dan para ahli yang dibangkitkan. Para ahli ras iblis di sekitarnya, termasuk Tuan Muda Cahaya Merah Tua, semuanya terpengaruh oleh sinar matahari. Hati mereka bergetar ketika mereka mengungkapkan ekspresi ketakutan. Adapun yang mulia iblis alam dao tingkat menengah yang diserang, dia tertangkap basah dan ditembak oleh panah dewa matahari. Ci, ci. Kekuatan panah dewa matahari meledak di dalam tubuh raja iblis, menembakkan sinar cahaya kemasan. Ahli ras iblis ini bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuh jasmaninya dihancurkan lapis demi lapis di bawah kekuatan dewa matahari. Burung naga terus menelan pil yang besar dan yang kisufang, serta api surgawi di bumi yang padam dan api ilahi dikuali senjata ilahi. Pada saat ini, tidak hanya tubuhnya tumbuh hingga berukuran hampir 500 kaki, kekuatan panah dewa matahari juga sangat menakutkan. Bahkan Ciao, yang setara dengan yang mulia iblis alam dao tingkat tinggi, harus menghindari kekuatan panah dewa matahari. Secara alami mudah bagi burung naga untuk membunuh yang mulia iblis alam dao tingkat menengah dengan satu anak panah. Perubahan yang tiba-tiba menyebabkan semua ahli ras iblis langsung merasa takjub dan takut. Bahkan Mu Xing Feng, yang mengira dia pasti akan mati, tercengang saat itu juga. Dalam sekejap mata, Su Fang, yang telah berputar di belakang Tuan Muda Cahaya Merah Muda sementara semua perhatian ras iblis tertuju, tiba-tiba melancarkan serangan fatal. Ledakan. Untuk mencapai efek yang tidak terduga, Su Fang tidak mengeksekusi kemampuan ilahi apapun. Sebaliknya, dia mengaktifkan pelet pedangnya dan langsung melewati kehampaan untuk mendekati Tuan Muda Cahaya Merah Muda. Saat yang sama, Su Fang juga mengaktifkan Pagoda 6 Jalan Suanhuang dan dengan cepat memasuki kondisi terikat hidupnya. Dia meninju. Su Fang, yang telah menyatu dengan Big Goblin yang kuat, para ahli, dan 300 ribu bawahan elit, memiliki kekuatan pukulan ini. Itu cukup untuk menghancurkan artefak Dao tingkat tertinggi. Kemanapun pukulannya pergi, ia mengeluarkan aura yang dapat menghancurkan segalanya. Kekosongan itu runtuh lapis demi lapis. Kekuatannya sangat menakutkan. Semut, beraninya kamu. Tuan Muda Crimson Radians memang seorang jenius yang tak tertandingi dari ras iblis. Dia tidak punya waktu untuk mengeksekusi kemampuan ilahi apapun untuk bertahan atau menghindar. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan menggunakan tanduk darah di kepalanya untuk bertabrakan dengan Tinju Su Fang. Tanduk darah adalah bagian terberat dan paling tajam dari iblis surgawi. Tanduk darah Tuan Muda Cahaya Merah Muda mampu menghancurkan pedang terbang puncak kelas tertinggi milik Musing Feng. Bisa dibayangkan betapa sulitnya itu. Ci. Tinju Su Fang bertabrakan dengan tanduk darah. oleh kekuatan yang terkandung di dalam tanduk darah. Kekuatan Tinju Su Fang seperti semburan gunung yang meledak. Itu mendarat dengan kokoh di kepala Tuan Muda Cahaya Merah Muda. Topeng emas gelap di wajah Tuan Muda Cahaya Merah Muda bukanlah hiasan. Itu adalah artefak iblis dengan kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan berani mengambil risiko menggunakan kepalanya untuk bertabrakan dengan Tinju Su Fang. Dalam sekejap mata, topeng itu mengeluarkan cahaya iblis emas gelap yang dengan cepat melindungi seluruh kepalanya. Ledakan. Kekuatan Tinju Su Fang sebenarnya tidak mampu menghancurkan kekuatan pertahanan topeng itu. Usai tabrakan, terjadi ledakan keras. Of. Meskipun pertahanan Tuan Muda Cahaya Merah Muda sangat kuat, sebagian kekuatan Su Fang masih berhasil menembus pertahanannya. Tengkoraknya hancur, dan otaknya berubah menjadi pasta. Dia meninggal di tempat. Tuan Muda Cahaya Merah dari ras iblis memasuki jurang langit dengan tujuan memperlakukan para penggarap dao abadi sebagai mangsa. Dia ingin melakukan perburuan berdarah dan brutal. Dia tidak menyangka dirinya akan menjadi mangsa dan mati begitu saja. Kematian Tuan Muda Cahaya Merah Muda benar-benar tidak adil. Dia tidak menyangka bahwa di bawah perlindungan begitu banyak ahli ras iblis, dia akan disergap oleh seorang kultifator ras iblis. Tuan Muda Crimson Radians bahkan meremehkan kekuatan Tinju Su Fang. Dia mengira tanduk darah itu akan melukai Tinju Su Fang dengan parah dan dia memiliki artefak iblis pertahanan. Dia berpikir bahwa dia akan dapat melarikan diri dengan selamat. Pada akhirnya, dia kehilangan nyawanya tanpa alasan. Saat itu juga, para ahli ras iblis di sekitarnya, serta Musing Feng, belum bangun dari keterkejutan yang disebabkan oleh kematian ahli raja iblis itu. Sekali lagi, mereka mengalami keterkejutan yang hebat dan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Tangan kanan Su Fang hancur dan darah muncrat dari lukanya. Di dalam darahnya, ada untayan pembuluh darah hitam. Pertama, pembuluh darah mengembun menjadi vena. Kemudian, setelah darahnya bergejolak dan menggeliat, dengan cepat mengembun menjadi kepalan baru. Dengan laut darah musim semi kuning dan tubuh sejati terate hitam, Su Fang dapat memadatkan tubuh jasmani baru dalam sekejap mata. Cedera ini hanyalah hilangnya sebagian kekuatan hidup. Kenapa kamu tidak pergi? Su Fang menyimpan mayat tuan muda cahaya merah muda ke dalam dunia naga sejati. Dia berteriak dingin pada Musing Feng dan melepaskan aura dewa yang membuat Musing Feng terbang. Setelah itu, Su Fang melambaikan tangannya dan memasukkan burung naga itu ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan burung naga telah berlipat ganda. Itu tidak lagi seperti sebelumnya di mana ia akan menghabiskan seluruh kekuatannya setelah melepaskan panah dewa matahari. Namun, Su Fang tidak mau memperlihatkan kekuatan penuh burung naga itu dan tidak berencana membiarkannya terus menyerang. Mengaktifkan pil pedang, di bawah pengaruh aura dewa yang mengubah ruang, Su Fang hendak melakukan perjalanan melalui kehampaan dan pergi. Kamu membunuh Tuan Mudaras Iblis dan kamu masih ingin melarikan diri. Raja Iblis Alam dao tingkat menengah yang tersisa mengeluarkan raungan yang menggemparkan. Kemudian, dia melepaskan gelombang aura Iblis yang membubung ke langit dan dengan cepat mengembun menjadi tengkorak raksasa setinggi seratus kaki. Tengkorak yang menyeramkan dan menakutkan ini seperti makhluk hidup. Ia mengeluarkan tawa yang menyeramkan dan menakutkan. Ia membuka mulutnya dan menarik nafas dalam-dalam. Seketika, ruang menjadi terdistorsi, menyebabkan pil pedang Su Fang kehilangan efeknya. Para ahli ras Iblis lainnya juga bereaksi. Orang-orang ini bertanggung jawab untuk melindungi Tuan Muda Cahaya Merah Muda. Sekarang Tuan Muda Cahaya Merah Muda terbunuh tepat di depan mata mereka dan Raja Iblis Alam Dau tingkat menengah telah tumbang, tak satu pun ahli ras Iblis yang hadir bisa lolos dari murka penguasa dunia Iblis. Mereka bahkan mungkin melibatkan anggota klan mereka sendiri. Hanya dengan menekan pelakunya barulah mereka dapat mengurangi rasa bersalahnya. Mereka pasti tidak bisa mengandalkan nyawa mereka. Akan lebih baik jika mereka bisa melindungi nyawa anggota klan mereka. Lebih dari 300 ahli ras Iblis ini adalah elit mutlak dari ras Iblis. Pakar ras Iblis biasa tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Pada saat ini, mereka melepaskan auranya pada saat yang bersamaan. Itu mirip dengan serangan kombinasi Grand Fusion Divine Art. Kekuatannya sangat menakutkan. Serangan ganas seperti itu adalah sesuatu yang bahkan harus dihindari oleh ahli Daorilem tingkat tinggi. Aura atau pertahanan seni dewa apapun akan langsung hancur. Cahaya ilahi Sufang berubah seketika. Dia tidak berani gegabuh sama sekali. Ledakan. Pada saat kritis ini, Sufang mengaktifkan pohon dunia secara ekstrim. Kekuatan dunia yin yang memenuhi setiap sudut tubuhnya dan kemudian meluas ke dunia luar. Dengan cepat ia membentuk sebuah dunia yang diciptakan oleh kekuatan dan hukumnya sendiri. Pada saat yang sama, Sufang dengan cepat membentuk segel tangan dan mengeksekusi Dao of Illusion dari Ethereal True Record. Hal ini menyebabkan dunianya sendiri menjadi lebih stabil. Itu seperti dunia yang tidak bergantung pada alam. Boom-boom-boom. Dunia yang diciptakan Sufang bukanlah ruang yang diciptakan dengan mengekstraksi esensi langit dan bumi, meminjam kekuatan bintang, atau menjalankan kemampuan dan formasi ilahi. Sebaliknya, itu adalah dunia yang terbentuk dari kekuatannya sendiri dan kekuatan hukum. Pertahanannya sangat kuat, dan ukurannya hanya 300 meter, namun stabilitasnya bahkan lebih tinggi. Di bawah serangan itu, lapisan demi lapisan hancur. Dunia Sufang menyusut dari ukuran seribu kaki menjadi seratus kaki. Namun, ia masih mampu bertahan dari serangan kekerasan ini. Namun, Sufang juga mengalami dampak yang sangat besar. Istana langit dan bumi Dao bergetar hebat. Tubuh sejati terate hitam, tubuh kaisar awan api, tubuh sejati penakluk naga, dan tubuh asli lainnya juga menderita luka berat. Wajahnya langsung menjadi pucat, seteguk darah melonjak ke tenggorokannya, tapi dia dengan paksa menelannya. Giliranku, arsip petir Suan Ming. Sufang menarik kembali kekuatan dunia Yin Yang. Matanya bersinar karena kekejaman. Dia membalik telapak tangan kanannya dan arsip petir Suan Ming muncul di telapak tangannya. 1605 Sufang menggunakan seni kontraksi kehidupan untuk menghancurkan takdir, serta guntur takdir, lalu mengaktifkan Suan Ming Tunderdome. Aura petir mengerikan yang mampu menghancurkan langit dan bumi, serta kekuatan takdir yang tak terlihat, menelan sekitar 300 iblis. Di saat berikutnya, gemuru guntur tiba-tiba terdengar, dan kilat menyambar dengan cepat dan dahsyat. Kali ini, Sufang tidak menargetkan satu musuh pun dengan Suan Ming Tunderdome, melainkan serangan dengan jangkauan luas dan tanpa pandang bulu. Kubah petir Suan Ming. Dia bukan seorang kultifator iblis, tapi jenius nomor satu di dao abadi, Sufang. Sufang, iblis dari ras iblis. Petik 2.2. Kubah petir Suan Ming. Itu adalah harta karun dao tiada taraf yang terkenal selama perang primordial dewa dan iblis. Itu juga merupakan harta dao yang paling ditakuti setan. Faktanya, mereka lebih takut pada Suan Ming Tunderdome daripada beberapa artefak dewa. Sufang telah mengalahkan Ming Yan dalam kompetisi murid dao, membunuh penguasa iblis raksasa barbar dan seratus ribu kultifator, serta memaksa penguasa iblis dewa barbar untuk mundur. Namanya tidak hanya tersebar ke seluruh dunia dao abadi, tetapi semua orang di ras iblis juga telah mendengar tentang dia. Sejak Sufang mendapatkan warisan kaisar agung mata air kuning, kubah petir Suan Ming juga telah jatuh ke tangannya. Sekarang setelah dia mengaktifkan Suan Ming Tunderdome, pusat kekuatan iblis segera mengenalinya. Nama ini memiliki efek jerai yang sangat besar terhadap ras iblis. Semua ahli ras iblis langsung mengubah cahaya ilahi mereka. Gemuruh. Kemampuan ofensif utama Suan Ming Tunderdome adalah serangan dengan jangkauan luas dan luas. Kini setelah Sufang mengunci semua iblis dengan seni kontraksi kehidupan, serangan area of effects Suan Ming Tunderdome yang menakutkan terlihat sepenuhnya. Guntur menggelegar, menghancurkan struktur ruang. Aura petir menyebar ke segala arah, menutupi seluruh area dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Ki iblis di udara tersapu bersih, dan tengkorak di udara hanya bertahan sesaat sebelum menjadi abu. Para ahli klan iblis mengaktifkan pertahanan mereka secara maksimal. Namun, di hadapan kekuatan gulungan petir nether yang mendalam, pertahanan para ahli klan iblis ini, yang setara dengan Saint Celestial, hancur selapis demi selapis. Kemudian, Ki iblis dan tubuh kedagingan mereka hancur dan hancur. Hanya dua yang mulia iblis yang berhasil bertahan. Karena serangan gulungan petir dunia bawah mendalam Sufang yang berskala besar, kekuatan serangannya sangat berkurang. Namun, di menti mereka telah layu, dan tubuh fisik mereka terluka parah. Kali ini, Sufang telah menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk mendorong kekuatan arsip petir Suan Ming hingga lebih dari 90 persen. Dia telah menghabiskan hampir sepertiga dari kekuatan hidupnya, dan penampilannya telah berubah menjadi seorang pria berusia tiga puluhan. Rambut hitamnya juga berubah menjadi perak. Namun, kerugian ini masih dalam batas yang dapat diterima oleh Sufang. Bas Gelombang Sufang hendak berubah menjadi laut darah mata air kuning dan melahap yang mulia iblis yang tersisa dalam satu gerakan untuk memulihkan kekuatan hidupnya. Pada saat ini, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi tiba-tiba muncul dengan takdir daorune yang misterius di benaknya. Perasaan bahaya yang kuat muncul, dan jelas bahwa krisis besar akan segera tiba. Segera setelah. Kemampuannya yang sempurna merasakan bahwa tak terhitung banyaknya ahli klan iblis yang telah keluar dari garis pertahanan klan iblis, dan mereka menyerbu ke jurang langit seperti awan gelap. Kekuatan Tuan Muda Ciming tidak terlalu tinggi, tapi dia adalah sosok penting di dunia iblis. Kematiannya di Skyrafin secara alami akan diketahui oleh Eselon atas klan iblis, dan mereka akan segera mengerahkan pasukan mereka dan menyerang ke sini. Tempat ini tidak jauh dari perkemahan klan iblis. Dengan pasukan klan iblis dalam pengejaran penuh, mereka hanya membutuhkan sekitar selusin waktu untuk tiba. Siapa yang tahu berapa banyak lagi ahli klan iblis yang bergegas mendekat. Anggaplah dirimu beruntung telah membunuh Tuan Muda klan iblis. Itu sangat berharga. Su Fang tersenyum dingin. Dia mengaktifkan bola pedang dan melewati kehampaan, menghilang dari tempat aslinya. Meminjam kemampuan bola bali bola pedang, kecepatan Su Fang seperti teleportasi. Namun, bola pedang itu tidak cocok untuk serangan jarak jauh, dan di Skyrafin, dia tidak bisa menggunakan kemampuannya untuk menerobos kehampaan. Setelah menggunakan bola pedang untuk melakukan perjalanan sekitar selusin mil, Su Fang beralih ke penerbangan SWORD Kinesis. Mu Xing Feng. Su Fang mengangkat alisnya. Dalam kondisinya yang terluka parah, sangat sulit baginya untuk mengendalikan pedang terbangnya dan mempertahankan penerbangannya. Mu Xing Feng bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu menyelamatkanku? Pasukan klan iblis akan mengejar, kenapa kamu tidak pergi? Su Fang tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia langsung melepaskan aura dunia yin yang dan membungkusnya. Kemudian, dia mengendalikan pedang terbangnya dan terbang menuju garis pertahanan imortal Dao. Mu Xing Feng sangat arogan, tapi sekarang, dia seperti ayam yang lemah. Bisa dibayangkan perasaan di hatinya. Pada saat yang sama, dia diam-diam menebak identitas Su Fang. Dia berpikir bahwa ahli Dao Rilem tingkat tinggi menyamar sebagai kultifator klan iblis untuk menyelamatkannya. Dia berterima kasih kepada Su Fang, dan juga kagum dengan kekuatan Su Fang. Astaga! Astaga! Lebih dari seratus ahli klan iblis dan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan muncul dalam visi kesempurnaan Su Fang. Pasukan klan iblis bagaikan gelombang pasang di belakang mereka. Jumlahnya tidak kurang dari satu juta. Sepertinya aku telah menyodok sarang lebah kali ini. Su Fang melepaskan aura harta karun ajaib dan mendorong pedang terbang tingkat tertinggi di bawah kakinya secara ekstrim. Dia dengan cepat menarik diri dari pasukan klan iblis. Sepanjang jalan, Su Fang bertemu dengan banyak pembudidaya Dao Abadi dan ahli klan iblis yang sedang mencari target di Sky Raffin atau bertarung. Sangat mudah bagiku untuk melarikan diri bersama Mu Xing Feng, tetapi para kultifator Dao Abadi ini kurang beruntung. Para pembudidaya Dao Abadi yang memasuki jurang langit untuk berburu iblis semuanya adalah elit dari Dao Abadi. Tidak ada gunanya jika mereka kehilangan nyawa karena aku. Su Fang berpikir dalam hati. Ketika dia melihat Dao Sein Celestial ke-9 bertarung dengan ahli klan iblis, dia tiba-tiba terhenti. Para penggarap Dao Abadi dan ahli klan iblis segera menjadi waspada ketika mereka melihat orang luar. Mereka berhenti berkelahi dan menatap Su Fang dan Mu Xing Feng dengan sikap bermusuhan. Suara mendesing. Pedang terbang di bawah kaki Su Fang ditembakkan. Pertahanan dan tubuh ahli klan iblis itu seperti kertas saat pedang terbang menembus tubuhnya. Setelah teriakan yang menyedihkan, ahli klan iblis meninggal. Bawa dia dan kembali. Su Fang melemparkan Mu Xing Feng ke kultifator Dao Abadi seolah-olah dia sedang melempar karung. Mu Xing Feng menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Bolehkah saya mengetahui nama senior? Saya Mu Xing Feng. Saya pasti akan membalas Anda dengan murah hati di masa depan. Senior, Su Fang menatap kosong dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada keduanya untuk segera pergi. Mu Xing Feng bertanya dengan heran, Mengapa kamu tidak pergi, senior? Su Fang dengan dingin berkata, Karena klan iblis mengejar kita tanpa henti, aku akan memberi mereka pelajaran. Aku tidak membunuh mereka sepuasnya sekarang, jadi sebaiknya aku membunuh mereka sepuasnya. Mu Xing Feng dikejutkan oleh suara dingin dan aura yang sangat mendominasi. Meskipun pada dasarnya dia sombong, dia tidak begitu sombong sehingga dia berani melawan begitu banyak ahli klan iblis sendirian. Mu Xing Feng hampir yakin bahwa kultifator yang mengenakan topeng raksasa wajah iblis yang mengerikan ini pastilah ahli dao rilem tingkat tinggi, atau bahkan ahli puncak yang lebih tinggi yang menyamar. Hati-hati, senior. Jika kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan, Mu Xing Feng pasti akan membalas Anda dengan murah hati. Tuanku, penatua abadi Tianji, juga akan mengingat anugerah penyelamatan nyawa senior. Mu Xing Feng membungkuk dalam-dalam kepada Su Fang dan kemudian dengan cepat pergi bersama kultifator imortal dao. Su Fang terbang menuju turbulensi spasial di langit. Kemudian, dia menyerang beberapa jimat teknik penyusutan kehidupan. Setelah mengaktifkannya, jimat tersebut melepaskan aura ilahi yang dapat menyembunyikan aura tersebut, meliputi area seluas lebih dari 10 mil. Kemudian, Su Fang melepaskan gui-gui, bawahan Big Goblin, kultifator, dan 300 ribu bawahan elitnya. Di bawah aura ilahi seni menyusut kehidupan nasib surgawi, bahkan ahli klan iblis alam dao tingkat tinggi pun akan sulit mempercayai bahwa ada pasukan seperti itu yang tersembunyi dalam turbulensi spasial. Para pengejar klan iblis tidak akan pernah menyangka bahwa Su Fang akan memiliki nyali seperti itu. Setelah membunuh Tuan Muda Ciming, dia benar-benar berani melakukan penyergapan di sini. Astaga! Su Fang baru saja selesai melakukan pengaturan. Ratusan ahli klan iblis dan ahli kebangkitan melintas di bawah. Namun, tidak ada satupun pakar terkemuka di antara mereka. Yang terkuat di antara mereka hanya berada di puncak dao rilem tingkat menengah. Saat ini, tidak ada pertempuran besar. Para ahli terkemuka dari klan abadi dan iblis semuanya hidup dalam pengasingan dan tidak akan muncul dengan mudah. Tuan Muda Ciming terbunuh dengan tergesa-gesa, sehingga para ahli terkemuka klan iblis tidak dapat bergerak tepat waktu. Para ahli klan iblis ini dengan cepat menghilang dari pandangan. Su Fang tidak berniat untuk bergerak. Sebaliknya, dia mengikuti di belakang para ahli klan iblis ini sementara bawahannya tetap di tempat mereka berada. Setelah belasan napas waktu, pasukan klan iblis berdatangan seperti banjir. Menyerang. Bai Ling berteriak dengan dingin. Zhu Huang, Yang Mulia Monster Tong Tian, dan para ahli goblin besar lainnya semuanya menembakkan puluhan ribu tanda racun. Cici-ci-ci. Kroner racun ini diciptakan oleh True Devil Goals. Racun yang terkandung di dalamnya termasuk racun iblis, racun iblis korosi, racun api, dan racun iblis pemakan. Bahkan ahli Yang Mulia Iblis Alam Dau tingkat menengah akan memiliki lapisan kulit yang membusuk jika dia bersentuhan dengannya. Setelah serangkaian ledakan, racun tersebut berubah menjadi asap tebal dan api beracun yang menutupi langit dan mendarat di pasukan klan iblis. Dalam sekejap, suara mendesis terdengar terus-menerus. Selama para penggarap klan iblis bersentuhan dengan asap beracun dan api beracun, kulit dan daging mereka akan segera rontok selapis demi selapis. Mereka yang memiliki budidaya lebih rendah segera terkorosi menjadi genangan darah. Mereka yang memiliki kultifasi lebih tinggi kulit dan dagingnya terkoyak. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Sebelum pertempuran sesungguhnya, hampir sepertiga dari juta pasukan klan iblis telah jatuh atau kehilangan kemampuan untuk bertarung. Serangan sesungguhnya baru saja dimulai. Pertama, itu adalah kura-kura hitam yang abadi. Tubuhnya yang besar jatuh dari langit dan menghancurkan para penggarap klan iblis menjadi pasta daging. Kemudian, Bai Ling mengaktifkan Chaos Ring. Zhu Huang dan Yang Mulia Monster Tong Tian juga berubah menjadi wujud aslinya. Dengan keganasan yang mengerikan, mereka membunuh pasukan klan iblis. Meskipun pasukan klan iblis terlatih dengan baik, mereka masih berada dalam kekacauan dalam menghadapi serangan yang begitu tiba-tiba dan dahsyat. Selain itu, tidak ada Yang Mulia Iblis di pasukan. Bagaimana mereka bisa menahan dampak Bai Ling dan para goblin besar lainnya? Mereka langsung dikalahkan. Bunuh, bunuh, bunuh. Selanjutnya, 300 ribu pasukan Zhu Huang menggunakan Grand Fusion Divine Art dan membunuh pasukan klan iblis yang tidak tertib. Klan iblis, yang suka membunuh, selalu menganggap para pembudidaya dao abadi dan bahkan orang biasa sebagai ayam lemah yang bisa dibunuh sesuka hati. Tapi sekarang, jutaan tentara klan iblis telah menjadi sasaran pembantaian. 1606. Ras iblis sangat jahat dan kejam. Setelah lima pergolakan, keseluruhan kekuatan ras iblis meningkat, dan temperamen mereka juga menjadi lebih jahat. Hanya dalam beberapa bulan setelah perang besar keabadian dan iblis, ras iblis telah mengubah dunia abadi menjadi gurun pasir. Di mata ras iblis, para pembudidaya dao abadi adalah ayam lemah yang bisa dibunuh dan dimakan sesuka hati. Tetapi pada saat ini, pasukan ras iblis yang berkekuatan jutaan orang sedang dibantai oleh para pembudidaya dan goblin besar. Dan para pembudidaya dan goblin besar ini bahkan lebih kejam dan kuat daripada ras iblis. Untuk sesaat, para pembudidaya ras iblis ini memiliki ilusi bahwa para pembudidaya dan goblin besar yang menyergap mereka adalah ras iblis, dan mereka adalah pembudidaya dao abadi yang mirip semut. Sejak perang besar keabadian dan iblis, ras iblis telah membunuh dan melahap banyak sekali kultifator dao abadi, warga sipil, dan nyawa goblin besar. Pembantaian berdarah dan kejam memberi mereka kenikmatan tiada taraf, membuat mereka gila dan mabuk. Saat ini, ketika mereka menjadi sasaran pembantaian, yaitu ke dalam keputusasaan dan ketakutan yang tak terbatas, sama seperti nyawa yang telah mereka bunuh dan telan sebelumnya. 300 ribu bawahan elit Sufang masing-masing menikmati sumber daya yang sebanding dengan murid khusus dari beberapa sekte dao abadi. Mereka lebih unggul dari murid inti dari sekte haochang amanat surgawi, jadi bagaimana mungkin mereka tidak kuat. Selain itu, mereka setia dan berbakti kepada Sufang dan telah mengalami perang besar keabadian dan iblis di dunia besar surga persegi. Mereka sangat membenci ras iblis, jadi serangan mereka tentu saja kejam. Pada awalnya, pasukan ras iblis yang tersisa masih dengan keras kepala melawan, tetapi di bawah serangan jimat racun, Bai Ling, Zuhuang, dan goblin besar lainnya, serta Gui-Gui yang sangat kuat, pasukan ras iblis tidak dapat berorganisasi. Perlawanan yang efektif, dari kekacauan hingga kekalahan, mereka akhirnya mulai kabur dengan panik. Hanya dalam waktu 30 napas singkat. Dari jutaan pasukan ras iblis, setidaknya 400 ribu orang terbunuh. Sisanya ketakutan dan melarikan diri ke turbulensi spasial di sekitarnya. Beberapa pembudidaya ras iblis seperti lalat tanpa kepala, menyelam ke beberapa area yang sangat berbahaya, dan tidak pernah keluar lagi. Ratusan ahli ras iblis yang mengejar Suhuang telah mengejar mereka sampai ke kedalaman Sky Raffin sebelum menyadari bahwa pasukan ras iblis di belakang mereka telah disergap. Mereka semua meledak dengan amarah dan dimenki dan menyerang balik ke arah mereka datang. Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya dibantai secara sembarangan. Suhuang menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan auranya, bersembunyi dalam turbulensi luar angkasa yang harus dilewati oleh para ahli klan iblis. Melihat para ahli klan iblis bergegas dari jauh, dia mencibir. Tubuh intan raksasa, telapak tangan ilahi raksasa. Di ruang yang bergejolak, Suhuang membentuk segel tangan dan melepaskan dunia yin yang zenqi yang agung. Tubuhnya memancarkan arus listrik kemasan yang menyilaukan, dan otot serta tulangnya tumbuh dengan cepat secara terbalik. Dia berubah menjadi monster setinggi 500 kaki. Inilah energi dan energi sebenarnya dari Suhuang. Sudah lama sekali sejak dia menggunakan tubuh berlian raksasa besar. Saat transformasi 9 yang 9 mencapai transformasi kelima dan mengembangkan pohon dunia, kidunia yin yang Suhuang menjadi lebih mendalam, melonjak, dan murni. Raksasa yang dibentuk oleh badan intan raksasa besar juga telah mencapai ketinggian 500 kaki yang mencengangkan. Tentu saja, kekuatannya juga meningkat drastis. Monster macam apa ini? Mungkinkah itu seorang kultifator jahat? Begitu wujud raksasa Suhuang muncul, para ahli ras iblis yang datang terkejut. Dentang-dentang. Suhuang menyerang dengan telapak tangannya. Dua telapak tangan emas yang tampak seperti telapak tangan asli terbang menuju ahli daurilem tingkat menengah dengan aura mengejutkan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Istirahatlah untukku. Ekspresi ahli ras iblis berubah menjadi serius. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan tubuhnya segera berubah. Dia dengan cepat berubah menjadi iblis surgawi dan mengaktifkan seni iblisnya untuk bertahan melawan telapak tangan emas. Papa. Zenki dari iblis, iblis, dan kultifator tidak layak disebutkan di depan kekuatan Suhuang. Telapak tangan ilahi Herkulean adalah kemampuan ilahi tingkat ilahi yang dieksekusi menggunakan kekuatan tingkat ilahi dari dunia yin dan yang. Bagaimana raja iblis ini bisa menolaknya? Pakar ras iblis ini berubah menjadi iblis surgawi. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada ahli daurilem tingkat menengah. Pertahanan fisiknya juga sangat mengejutkan. Namun, serangan Herkulean di Fine Palm langsung menghancurkan pertahanannya. Daging dan tulangnya hancur, daging dan darahnya berceceran di mana-mana. Dia dikirim terbang seperti bola meriam. Dampak besar melanda, menyebabkan lima ahli ras iblis memuntahkan darah di tempat. Tubuh mereka juga terlempar. Sebaliknya, cetakan telapak tangan lainnya seperti menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Kemana pun perginya, para ahli klan iblis di bawah level yang mulia iblis tersapu oleh angin kencang yang dipicu oleh cetakan telapak tangan. Tubuh mereka terkoyak-koyak, belum lagi para setan yang langsung terkena telapak tangan. Tubuh iblis yang sangat kuat itu seperti kertas di bawah cetakan telapak tangan, dan segera pecah. Suara mendesing gelombang. Su Fang seperti dewa perang. Dia mengambil langkah maju dan membunuh para ahli ras iblis, memulai pembantaian berdarah. Bum-bum-bum. Su Fang, dalam kondisi raksasanya, melancarkan selusin pukulan berturut-turut. Mereka sangat kuat dan mendominasi. Selain Raja Iblis Alam Dao tingkat menengah yang nyaris tidak bisa menerima pukulan dan terluka parah, ahli ras iblis lainnya langsung terbunuh. Bentuk formasi dan bunuh monster ini bersama-sama. Para ahli ras iblis ini memang merupakan elit dari ras iblis. Setelah selusin dari mereka dibunuh oleh Su Fang, mereka dengan cepat pulih dari kepanikan awal dan membentuk formasi untuk menyerang balik Su Fang. Suara mendesing gelombang. Setelah Su Fang kembali ke keadaan normalnya dari tubuh intan yang berukuran raksasa, dia membentuk segel. Tubuhnya tiba-tiba hancur dan berubah menjadi air darah, membentuk lautan air darah yang bergulung ke segala arah. Laut Darah Musim Semi Kuning Sebenarnya Laut Darah Musim Semi Kuning milik Kaisar Iblis Musim Semi Kuning. Su Fang, dia adalah Su Fang. Dia adalah kultifator dao abadi yang membunuh Tuan Muda Cahaya Merah. Para ahli ras iblis mengeluarkan teriakan kaget dan kaget. Kekuatan teknik ledakan iblis mereka mendarat di Laut Darah Mata Air Kuning. Gelombang darah bergulung dan air darah membubung ke langit. Namun, lautan darah tidak runtuh. Saat ia melonjak, ia menjatuhkan para ahli ras iblis ini ke samping dan formasinya runtuh lapis demi lapis. Wuz! Air darah tiba-tiba berputar dan membentuk pusaran air besar. Itu melepaskan kekuatan ilahi reinkarnasi dan kekuatan melahap yang mengejutkan. Pada saat yang sama, hal itu memicu awan api yang mengamuk dan menelan para ahli ras iblis. Di bawah kekuatan ilahi ganda dari Laut Darah Musim Semi Kuning dan awan api ilusi Su Fang, para ahli ras iblis ini terus meratap dan menjerit. Aura mereka hancur dan terbakar, diikuti tubuh mereka. Beberapa ahli ras iblis dengan panik melepaskan ki iblis mereka dalam upaya untuk melepaskan diri dari belenggu kekuatan ilahi reinkarnasi. Namun, hasilnya tentu saja sia-sia. Hanya ahli daurilem devil lord tingkat menengah yang berhasil melepaskan diri dari belenggu laut darah Musim Semi Kuning dengan devil kinya. Namun, vitalitasnya rusak parah. Setelah belasan napas waktu, suara para ahli ras iblis tidak lagi terdengar di laut darah mata air kuning. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, hanya deru air darah yang terdengar. Ada lebih dari seratus ahli ras iblis yang datang untuk membunuh Su Fang. Di antara mereka, ada tiga raja iblis alam dao tingkat menengah, tujuh raja iblis biasa, dan para penggarap ras iblis yang dihidupkan kembali. Sisanya adalah para elit dan ahli yang setara dengan puncak alam sembilan dao atau alam suci abadi. Saat ini, hampir semuanya musnah. Suara mendesing gelombang. Tubuh fisik Su Fang kembali ke keadaan normal. Kekuatan hidup, zen ki, dan energi yang dikeluarkan Zhang Xuan sebelumnya telah terisi kembali cukup banyak. Penampilannya telah kembali seperti anak berusia 20 tahun. Meskipun dia belum kembali ke kondisi puncaknya, hal itu tidak lagi menjadi ancaman baginya. Ras iblis Su Fang melepas topeng gosves raksasa dan tersenyum dingin seperti dewa kematian. Kali ini, Su Fang dipenuhi dengan kegembiraan atas pembantaian ras iblis yang tidak disengaja. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa membunuh bisa membawa kebahagiaan seperti itu. Imbalannya pun tidak sedikit. Hanya mayat beberapa ratus ahli ras iblis dan ratusan ribu pembudidaya ras iblis yang merupakan sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Terlebih lagi, para ahli ras iblis ini telah menginvasi alam abadi. Siapa di antara mereka yang tidak menjarah sumber daya dalam jumlah besar? Ada juga Tuan Muda Ras Iblis. Membunuh Tuan Muda Crimson Bright jelas merupakan pukulan berat bagi moral ras iblis. Namun, tidak diragukan lagi itu merupakan dorongan bagi moral para penggarap alam abadi. Meskipun panen semacam ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun dampaknya tidak dapat diukur. Sulit bagi Su Fang untuk mencerna begitu banyak mayat dan sumber daya ahli ras iblis. Dia harus menyimpannya terlebih dahulu sebelum mencernanya secara perlahan. Kekuatan Su Fang dan bawahannya pasti akan meningkat pesat. Inilah manfaat menggunakan pertempuran untuk memupuk pertempuran. Ayo pergi. Membunuh Tuan Muda Ras Iblis, ratusan ahli, dan ratusan ribu tentara pasti akan menyodok titik sakit ras iblis. Bagaimana ras iblis bisa membiarkan ini terjadi? Su Fang kembali dan menempatkan semua bawahannya ke alam naga sejati. Dia bahkan tidak melepaskan mayat para penggarap ras iblis yang telah terkorosi oleh racun. Su Fang melepaskan kekuatan dunia dan memasukkan semua mayat ke alam naga sejati. Suara mendesing gelombang. Su Fang mengendalikan pedang terbangnya dan menembak seperti kilat. Dia terbang dengan cepat melalui sky rafin. Setengah jam kemudian, benteng dan benteng yang diciptakan oleh kekuatan magis muncul di hadapannya. Su Fang tidak bisa menahan nafas lega. Ledakan. Sebuah kapal perang hitam besar yang panjangnya puluhan ribu kaki menerobos ombak di sky rafin. Itu secepat kilat. Kapal perang hitam itu bersinar dengan devil runes dan melepaskan kekuatan agung dan menakutkan yang bisa menghancurkan segalanya. Perpecahan spasial dan pusaran air yang bergejolak yang membuat para penggarap dan ahli ras iblis tersentak hanya membuat kapal perang itu sedikit berguncang. Kapal perang pemecah petir. Su Fang mengangkat alisnya karena terkejut. Kapal perang Thunder Breaker adalah senjata perang ras iblis. Tidak hanya memiliki kecepatan kilat, tetapi juga memiliki kemampuan mengendalikan petir. Kekuatan pertahanannya sangat kuat. Kapal perang ini agak mirip dengan kapal perang Thunder Breaker yang pernah dilihat Su Fang sebelumnya. Namun, kapal itu seratus kali lebih besar dari kapal perang Thunder Breaker milik kaisar iblis mimpi buruk. Kekuatan dan pertahanannya pasti seratus kali lebih kuat. Ada lebih dari seratus ribu pembudidaya ras iblis di kapal perang tersebut. Mereka semua mengenakan baju besi emas gelap dan memiliki aura kekerasan. Pada pandangan pertama, orang dapat mengetahui bahwa mereka adalah elit berpengalaman dari ras iblis. Di haluan kapal perang, seorang pria ras iblis parubaya berdiri dengan tangan di belakang punggung. Matanya terbakar oleh api iblis yang marah. Dia adalah komandan pasukan ras iblis dalam perang besar Dewa dan Iblis, Yang Mulia Iblis Chiao. Di belakang Yang Mulia Iblis Chiao berdiri lebih dari selusin ahli ras iblis yang kekuatannya setara dengan Yang Mulia Abadi Alam Dao. Ada juga ahli kebangkitan, termasuk mereka yang berpartisipasi dalam pembunuhan penguasa Dao Matahari Terang dan penggarap kebangkitan dari sekte Buddha. Para ahli ras iblis telah keluar dengan kekuatan penuh. Kulit kepala Sufang menjadi mati rasa, dan rasa dingin menjalar ke tulang punggungnya. 1607. Sufang tidak ragu-ragu untuk berteleportasi dengan bola pedangnya. Setelah belasan teleportasi, dia akhirnya mencapai suatu tempat tidak jauh dari batas garis pertahanan abadi. Satu kali teleportasi lagi dan dia akan mampu melewati batas dan masuk ke garis pertahanan abadi. Lonceng berbunyi mendesak terdengar dari kam Dao Abadi. Pembudidaya Dao Abadi yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas benteng dan benteng di belakang penghalang. Suosh, suosh, suosh. Dao Master Hansu, bersama selusin Dao Master dan ribuan Immortal Primus, tiba dalam sekejap. Pasukan iblis sedang bergerak. Itu adalah andalan dari Komandan Iblis, Yang Mulia Iblis Chiao. Bahkan Yang Mulia Iblis Chiao sedang bergerak. Apakah para iblis bersiap untuk pertempuran terakhir? Yang Mulia Abadi berdiskusi dengan penuh semangat dengan ekspresi serius. Sufang, kau membunuh Tuan Muda Iblis itu. Aku akan melucuti roh primordialmu dan membakarnya dengan api iblis selamanya. Aku akan memurnikan tubuhmu menjadi boneka mayat iblis. Suara Yang Mulia Iblis Chiao dipenuhi amarah dan kebencian. Sufang. Apa yang Sufang lakukan untuk menarik perhatian Yang Mulia Iblis Chiao? Sufang, lari. Dao Master Hansu dan yang lainnya baru saja memperhatikan Sufang sekarang. Mereka berdua kaget sekaligus tertegun dan langsung meneriakan peringatan. Yang Mulia Iblis Chiao memandang Sufang, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya iblis. Oh tidak. Bukan karena Sufang tidak bisa membela diri dari serangan kemarahan iblis alam Dao tingkat lanjut. Dia bahkan pernah membunuh Dao Master Divine Cauldron sebelumnya, jadi dia tentu saja tidak takut pada iblis yang levelnya sama dengan Dao Master Divine Cauldron. Namun, Sufang saat ini menghadapi begitu banyak ahli klan iblis. Jika dia menunda bahkan untuk sesaat, dia mungkin akan dicabik-cabik oleh para ahli klan iblis. Terlebih lagi, Sufang tahu betul bahwa ahli iblis terbaik yang sebenarnya belum menunjukkan diri mereka. Di permukaan, ahli iblis inilah yang memimpin pertempuran, namun kenyataannya, masih ada alam Dao tingkat lanjut dan bahkan keberadaan setengah dewa yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Mata iblis raksasa yang membunuh Dao Master yang Ming adalah buktinya. Hal yang sama juga berlaku untuk Dao Abadi. Mereka jelas tidak sesederhana Dao Master Hansu. Namun, orang-orang ini tidak akan bergerak dengan mudah. Begitu mereka melakukannya, itu akan menjadi pertarungan terakhir antara kedua belah pihak. Sekarang setelah Sufang membunuh yang mulia iblis Chiao, Sufang tidak akan bisa membela diri jika hal itu menarik perhatian para ahli tersembunyi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri ke garis pertahanan Dao Abadi. Takdir adalah takdir, mengendalikan langit. Jika aku dihancurkan, semuanya akan hancur. Untuk memutuskan takdir, tanpa ragu, Su tidak. Kekuatan Dao Surgawi yang tak terlihat tiba-tiba meletus dari tubuh Sufang, menciptakan gelombang kejut yang menyelimuti dirinya. Kekuatan seni menyusut kehidupan telah membutakan nasib Sufang, membiarkan takdir menyembunyikannya. Pada saat ini, banyak pasang mata terfokus pada Sufang. Namun, di bawah tatapan semua orang dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang telah mengunci auranya, dia menghilang begitu saja. Raja Iblis Chiao terkejut. Ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajahnya saat serangan ganasnya kehilangan sasaran. Suara mendesing. Sufang mengambil kesempatan itu untuk mengaktifkan pil pedangnya. Setelah berteleportasi, dia tiba di depan penghalang. Kemudian, dia mengaktifkan token identitasnya dan melepaskan aura Dewa Pelindung. Dia melewati formasi dan memasuki penghalang. Sosok Sufang terungkap. Semua ini terjadi dalam sekejap. Semua orang terkejut dan terkejut dengan kemampuan ilahi Sufang. Mati. Saat Sufang memasuki penghalang, mata Yang Mulia Iblis Chiao mengeluarkan bayangan hitam. Itu langsung melewati ruang angkasa dan mengembun menjadi cakar raksasa. Dengan aura menakutkan yang dapat merobek langit, ia dengan kejam mencakar penghalang di belakang Sufang. Ledakan. Formasi penghalang itu hancur lapis demi lapis. Tanda abadi itu runtuh. Suan Duang berkedip terus-menerus sebelum akhirnya stabil kembali. Penghalang besar yang melindungi Kam Dao abadi tidak mudah untuk dihancurkan. Namun, sebagian dari kekuatan teknik Budidaya Iblis Yang Mulia Iblis Chiao secara aneh melewati penghalang dan membombardir tubuh Sufang. Engah gelombang. Sufang merasa seperti terkena palu yang berat. Tubuhnya terhuyung dan dia memuntahkan darah. Wajahnya langsung menjadi pucat. Tampaknya hanya ada satu langkah antara alam Dao tingkat menengah dan tingkat lanjut, tetapi kesenjangan di antara mereka seperti langit dan bumi. Yang Mulia Iblis Chiao adalah anggota kerajaan dari ras Iblis. Teknik Budidaya Iblis dan Abijina yang dia gunakan semuanya adalah yang terbaik di dunia Iblis. Para pemuka Iblis biasa tidak bisa dibandingkan dengannya. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Dao Master Hansu, seorang kultifator Dao Abadi tingkat lanjut. Serangan ganas Yang Mulia Iblis Chiao bukanlah masalah kecil. Ini mengguncang organ dalam Su Fang. Aura jahat meresap ke dalam tubuhnya dan menghancurkan daging dan meridiannya. Jika bukan karena benang darah terate hitam yang menembus setiap sudut tubuhnya, tubuh lingkaran sempurna Su Fang mungkin telah tertembus. Serangan demon Yang Mulia Chiao juga mengandung aura dewa jahat yang dapat menghancurkan pikiran dan hati Dao seseorang. Itu mempengaruhi keinginan Su Fang dan membuatnya mudah tersinggung. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kondisi mimpi buruk. Aura ilahi yang murni, tekan. Su Fang mengeluarkan semburan aura ilahi yang murni dan dengan cepat menekan dan memurnikan aura iblis yang telah meresap ke dalam tubuhnya. Adapun aura dewa jahat yang memengaruhi hati dan pikiran Daonya, juga menghilang di bawah aura dewa yang murni. Seberapa kuat Dao Heart Su Fang untuk mampu menahan efek transformasi darah mimpi buruk. Selain itu, Dao Heartnya telah dibaptis dan ditempa berulang kali selama pertempuran murid Dao dan di platform takdir. Aura dewa jahat yang mulia iblis Chiao tidak dapat memengaruhi hati Dao miliknya. Menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan cedera ini, kekuatan hidup Su Fang sedikit terkuras. Su Fang Cahaya ilahi Dao Master Hansu berubah seketika dan berteleportasi ke arah Su Fang. Dao Heng Tian, Feng Ling dan beberapa petinggi Dao Abadi lainnya bergegas mendekat. Saya baik-baik saja. Su Fang melambaikan tangannya dan berkata. Bagus. Bagaimana Anda bisa baik-baik saja setelah serangan demon yang mulia Chiao? Dao Master Hansu bertanya dengan suara rendah. Seorang kultifator Dao Rilem tingkat lanjut dari vaksi lain mendengus kasar. Su Fang, kamu tahu bahwa kamu adalah penganut Tao dari sekte Hao Chang Nasib Surgawi dan Dao Abadi dengan sengaja mempromosikanmu sebagai pahlawan takdir. Namun kamu masih berani memasuki jurang langit untuk memburu iblis. Jika kamu mati, itu akan menjadi pukulan berat bagi moral imortal Dao. Anda tidak dapat memikul tanggung jawab sebesar itu. Para petinggi Dao Abadi lainnya juga sangat tidak senang karena Su Fang telah memprovokasi yang mulia iblis Chiao. Dao Heng Tian bertanya, Su Fang, apa yang kamu lakukan hingga yang mulia iblis Chiao keluar? Saya baru saja membunuh beberapa setan. Su Fang tidak menjelaskan apapun dan mengikuti Dao Master Han Su ke udara. Kamu tidak terluka setelah menahan seni iblis tertinggi milikku. Yang mulia iblis Chiao melihat Su Fang dari jauh dan terkejut dan terkejut. Su Fang tersenyum malu-malu dan melangkah ke belakang untuk duduk bersilah. Dia diam-diam menyalurkan nether blutsi dan tubuh sejati penakluk naga untuk memulihkan vitalitasnya dengan cepat. Dia menyalurkan tubuh sejati penakluk naga dan pada saat yang sama mengubah bagian dalam tubuhnya menjadi darah dan air. Dia melahap esensi tubuh iblis dan mengeluarkan pil langit abadi yin yang tingkat tertinggi, pil esensi ilahi, dan beberapa benda spiritual lainnya untuk memulihkan vitalitasnya dengan cepat. Para penggarap sekte Hao Chang nasib surgawi tidak terkejut ketika mereka merasakan aura Su Fang yang awalnya layu meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, tetapi para penggarap dao abadi lainnya terkejut. Suara gemuruh yang mulia iblis Chiao terdengar. Serahkan Su Fang, atau aku akan memimpin pasukan iblis untuk meratakan dao abadi. Kemana pun kita pergi, tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Dao Master Hansu balas mengejek. Bagaimana Su Fang menyinggung yang mulia iblis Chiao hingga membuatmu begitu marah. Yang abadi dan iblis selalu berselisih satu sama lain. Anda datang ke sini untuk mengancam dao abadi untuk menyerahkan daois dari sekte Hao Chang nasib surgawi, pahlawan dao abadi. Tidakkah menurutmu kamu konyol, Chiao? Para kultifator imortal dao tertawa terbahak-bahak. Yang mulia iblis Chiao terdiam sesaat. Dao Master Hansu hendak terus mengejek Chiao ketika dia merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan cahaya ilahi di matanya berubah seketika. Pembudidaya iblis teratas telah muncul. Su Fang juga merasakan bahaya besar mendekat dan mendorong rune dao teknik kontraksi kehidupan takdir surgawi muncul dengan cepat di benaknya. Dalam kehampaan di atas batas. Ruang angkasa tiba-tiba beriak saat cahaya iblis melonjak dan berputar. Itu dengan cepat terkondensasi menjadi mata iblis besar yang tingginya 10 ribu meter. Aura ilahi yang menakjubkan turun dan menutupi langit dan bumi, menyebabkan setiap kultifator dao abadi merasakan tekanan yang sangat besar. Mata iblis itu mengandung aura dewa yang dalam dan sangat jahat. Sekilas saja sudah cukup untuk membuat para penggarap dao abadi pusing dan tersesat di dunia mata iblis. Penguasa dunia iblis. Dao Master Hansu dan para pembudidaya dao abadi lainnya semuanya tercengang. Ketakutan bahkan muncul di mata mereka. Su Fang mengangkat kepalanya dan menatap mata iblis itu dengan sangat heran. Inikah penguasa dunia iblis? Legenda mengatakan bahwa dia setara dengan kultifator dao puncak dari ras iblis, mirip dengan Yang Mulia Dewa Barbar. Dia hanya memadatkan mata iblisnya, namun sudah memiliki aura dewa yang begitu menakutkan. Kekuatannya jelas tidak berada di puncak alam dao. Suara mendesing. Cahaya iblis gelap tiba-tiba muncul dari pusaran mata iblis. Ia mengabaikan pertahanan perbatasan, melewati lapisan formasi dan tanda abadi, dan langsung menuju Su Fang. Itu membawa aura ilahi tertinggi yang dapat menekan segala sesuatu dan akan membunuh Su Fang. Penguasa dunia iblis sedang menyerang seorang junior yang bahkan belum berkultifasi selama sepuluh ribu tahun. Bukankah ini memalukan bagi dunia iblis? Sebuah Suangguang muncul dari kehampaan dan bertabrakan dengan cahaya iblis. Suangguang mengandung aura yang tak terduga dan misterius. Itu melilit cahaya iblis dan setelah beberapa saat terhenti, cahaya iblis itu hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Orang yang melepaskan Suangguang untuk memblokir cahaya iblis jelas merupakan seorang kultifator dao abadi yang tiada taranya. Dia setidaknya adalah seorang kultifator puncak dao dari alam dao puncak, atau bahkan lebih kuat dari itu. Tianji, beraninya kamu melanggar perjanjian awal dan ikut campur dalam urusanku. Raungan suram dan marah datang dari mata iblis seperti guntur yang menggelinding. Cakrawala berubah warna dalam sekejap. Sebuah suara halus terdengar dari kehampaan. Karena Anda secara pribadi membunuh Yang Ming, dao abadi dan ras iblis sepakat bahwa para pembudidaya puncak dao tidak akan ikut campur dalam perang besar dewa dan iblis. Namun, satu-satunya murid kursi ini hampir mati di tangan ras iblismu. Justru anak inilah, Su Fang, yang secara kebetulan menyelamatkan nyawanya. Anda mengabaikan status Anda sendiri dan secara pribadi membunuhnya. Tentu saja, saya tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Su Fang tiba-tiba menyadari bahwa kultifator yang menyelamatkannya bukanlah kultifator alam dao puncak, tetapi makhluk tertinggi yang memiliki satu kaki di alam ilahi. Dia adalah guru Mu Xing Feng, ayah abadi Tianji. Terjadi keheningan sesaat. Mata iblis itu sekali lagi mengeluarkan suara samar yang sepertinya bukan milik dunia ini. Tianji, jika aku tidak melakukannya sendiri, kamu tidak akan punya alasan untuk ikut campur, kan? Suara pastor Tianji yang abadi datang dari kehampaan. Itu benar. Itu bagus. Penguasa dunia iblis berkata dengan anggun. 1608. Kilatan dingin muncul dari mata iblisnya saat dia memandang orang suci Hansu. Suara penguasa dunia iblis terdengar lagi, kamu adalah Hansu, orang yang memimpin perang besar. Saya Hansu, penguasa dunia iblis, instruksi apa yang Anda miliki untuk saya? Orang suci Hansu menangkupkan tinjunya. Serahkan Su Fang. Setelah ras iblis menyapu dunia dao abadi, saya akan mengizinkan Sekte Tian Ming Hao Chang untuk mempertahankan domain abadi dan menjaga jejak vitalitas untuk dao abadi. Jika tidak, ketika pasukan iblis meratakan dunia dao yang abadi, Sekte Tian Ming Hao Chang akan lenyap di dunia yang lebih besar. Tidak hanya itu, tidak akan ada satupun kultifator yang tersisa di dunia dao abadi. Suara penguasa dunia iblis sangat mendominasi, seolah-olah dia adalah penguasa absolut dari dunia yang lebih besar, mengendalikan hidup dan mati semua kehidupan di dunia yang lebih besar. Begitu suaranya turun, sisi dao abadi terdiam. Suosh, suosh, suosh. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada sosok Su Fang. Semua orang terperangah. Apa yang dilakukan Su Fang hingga membuat penguasa dunia iblis begitu marah. Orang suci hansu dan kelas berat lainnya dari Sekte Tian Ming Hao Chang terdiam. Beberapa orang sebenarnya tergoda oleh usulan sombong dari penguasa dunia iblis. Hezun diam-diam menyampaikan kepada orang suci hansu, perang besar baru saja dimulai dan pihak dao abadi telah menderita kerugian besar. Bahkan orang suci yang Ming, yang berada di puncak alam dao, dibunuh oleh iblis. Dunia dao abadi cepat atau lambat akan jatuh ke tangan iblis. Saran penguasa dunia iblis layak untuk dipertimbangkan. Jika Master Sekte mengetahuinya, dia pasti akan setuju. Orang suci hansu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan semangatnya yang baru lahir, tidak, jika kita menyerahkan Su Fang, bagaimana Sekte Tian Ming Hao Chang bisa terus ada di dunia yang lebih besar. Selama saya berbicara, moral pihak dao abadi akan segera runtuh. Hari kehancuran mereka tidak lama lagi. He Zun masih tidak mau menyerah, jika Sekte Tian Ming Hao Chang memutuskan kontak dengan dunia dewa dan kehilangan dukungannya, cepat atau lambat ia akan musnah dalam perang besar seperti Sekte Surgawi King Yun. Sekte, bagaimana mungkin Anda tidak meninggalkan jalan keluar untuk Sekte tersebut? Ini merupakan masalah yang sangat penting. Jika Anda tidak dapat mengambil keputusan, mengapa tidak melapor kepada ketua Sekte dan biarkan dia yang memutuskan? Orang Suci Hansu ragu-ragu. Tatapan Sufang menyapu wajah-wajah para tokoh dikdaya dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Hatinya tenggelam saat melihat ekspresi mereka. Dia melakukan ini bukan demi nasibnya sendiri, tapi demi seluruh dunia dao abadi. Sebagai pemimpin dao abadi, Sekte Hao Chang Amanat Surgawi masih berusaha berkompromi dengan alam iblis. Bagaimana dao abadi bisa melihat harapan? Karena kamu masih ragu-ragu, aku hanya akan menyalakan api untukmu dan memperkuat tekatmu. Sufang tersenyum dingin lalu terbang ke depan. Melihat mata iblis di langit, Sufang dah berteriak, penguasa alam iblis. Suara acu-ta'acu dan tinggi terdengar dari mata iblis. Dasar semut, membunuh putra kesayanganku hanya akan menyebabkan kematian. Apa lagi yang ingin kau katakan sekarang? Apa? Sufang membunuh putra penguasa alam iblis. Tidak heran ras iblis akan membuat keributan besar. Bahkan penguasa alam iblis telah turun tangan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kemudian mereka mulai berdiskusi. Sufang mencibir, perang besar iblis abadi menyangkut kehidupan dan kematian dao abadi dan ras iblis. Selama perang, ras iblis dapat membunuh para penggarap dao abadi, tetapi para penggarap dao abadi tidak dapat membunuh. Anda, putramu, tuan muda cahaya merah tua, dapat memperlakukan para penggarap dao abadi sebagai mangsa dan membunuh mereka untuk bersenang-senang. Tapi aku, Sufang, membunuh putramu, dan kamu ingin mengancam sekteku. Logika ras iblis benar-benar kejam. Desir. Sufang menembakkan suan guang dari telapak tangannya dan mengeluarkan mayat. Itu adalah tuan muda cahaya merah. Sufang berkata dengan nada meremehkan, putramu, tuan muda cahaya merah, dibunuh olehku dengan tanganku sendiri. Aku meledakkan kepalanya dengan satu pukulan dan membunuhnya sepuasnya. Apa yang dapat kamu lakukan? Semut, kamu mendekati kematian. Suara penguasa alam iblis menjadi sangat keras. Bayangan hitam muncul dari mata iblis dan berubah menjadi cetakan telapak tangan besar. Itu menutupi langit dan jatuh menuju kam imortal dao. Penguasa alam iblis, kamu ingin melanggar perjanjian. Suara halus dari tetua abadi Tianji terdengar lagi dari kehampaan. Huff. Terdengar dengusan dingin dari alam iblis. Tentu saja ada rasa takut. Cetakan telapak tangan itu hancur dan berubah menjadi cahaya iblis sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Desir. 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 Mayat lainnya dikeluarkan oleh suan guang. Di depan sufang, mayat-mayat itu menumpuk di gunung besar. Di antara mayat para penggarap ras iblis dan ahli yang dibangkitkan, ada yang mulia iblis dan ahli ras iblis lainnya. Ada yang masih dalam kondisi baik, ada pula yang sudah berkarat dan tidak lengkap. Jumlah mayatnya bahkan lebih mengejutkan. Ada lebih dari 200 ribu mayat. Ada begitu banyak mayat ras iblis. Apalagi mereka semua berada dalam kondisi yang tragis. Bau darah memenuhi langit. Hua gelombang. Di kam imortal dao, terjadi keributan. Itu menyebar ke segala arah seperti air pasang. Di kapal besar di Skyrafin, yang mulia iblis Chiao dan para petinggi ras iblis, serta para penggarap ras iblis di belakang mereka, semuanya mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Ras iblis yang kejam dan jahat ini menyaksikan anggota klan mereka sendiri dibantai seperti ayam. Selain keterkejutan dan kemarahan, mata mereka yang dalam dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Suara suram terdengar dari mata iblis, seperti murka surga. Semut, kamu telah membuat marah Tuhan ini. Akhir hidupmu akan sangat menyedihkan. Jadi bagaimana jika aku membuatmu marah? Penguasa dunia iblis, aku mengambil mayat putramu dan anggota klanmu bukan untuk membuatmu marah, tapi untuk menunjukkan kepadamu dan ras iblis. Saya ingin menggunakan mayat-mayat ini untuk memberitahu Anda, penguasa dunia iblis yang angkuh dan merasa benar sendiri, bahwa Anda para iblis tidak terkalahkan. Anda juga bisa mati dan merasakan sakit. Saya pernah bersumpah bahwa saya akan membunuh setiap iblis yang saya lihat tanpa ampun. Bagaimana ras iblis memperlakukan para penggarap dao abadi dan rakyat jelata, saya, Su Fang, akan membayar mereka sepuluh kali lipat. Suara yang mendominasi dan arogan menyebabkan keributan dan desahan di kam imortal dao. Di kapal besar di Sky Raffin, ras iblis mengaum dengan marah, kemarahan mereka cukup untuk membakar langit. Meskipun dao abadi saat ini berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, para penggarap dao abadi masih pantang menyerah. Yang mulia dao yang ming melawan ras iblis sampai mati tanpa ragu-ragu. Para penggarap dao abadi akan mengikuti teladan senior yang ming. Bahkan jika hanya ada satu jika kita tersisa, kita akan melawan ras iblis sampai mati. Sekarang kamu dengan sia-sia mencoba membuat Sekte Hao Chang Amanat Surgawi menyerah hanya dengan beberapa patah kata dan menghancurkan semangat juang para kultifator dao abadi. Sebagai penguasa dunia iblis dan pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia yang lebih besar, bukankah menggelikan jika Anda menggunakan trik kikuk seperti itu? Penguasa dunia iblis, singkirkan sikap mendominasi dan arogan Anda. Hanya ada kultifator dao abadi yang mati dalam pertempuran, bukan dewa yang berkompromi dan menyerah. Bahkan jika semua pembudidaya dao abadi mati dalam pertempuran, kami akan merobek sepotong daging berdarah dari ras iblis. Su Fang berbicara perlahan, suaranya kuat dan bergema, memperlihatkan aura yang tinggi dan mendominasi. Kebanggaan pantang menyerah yang meremehkan dunia muncul secara spontan. Su Fang, seorang kultifator yang baru saja naik ke alam dao, dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik sejati di dunia yang lebih besar. Di hadapan eksistensi yang kuat seperti penguasa dunia iblis, yang mulia abadi alam dao tahap awal hanyalah seekor semut yang sedikit lebih besar. Namun, Su Fang tidak hanya tidak takut menghadapi penguasa dunia iblis, tetapi juga menantangnya dan bahkan menamparkan wajahnya. Keberanian dan kemauan keras seperti itu mengejutkan semua orang. Dalam sekejap, sosok Su Fang yang tidak terlalu tinggi tiba-tiba menjadi sangat tinggi dan agung di mata para pembudidaya dao abadi, seolah-olah dia terbuat dari besi dan darah dan dapat menopang langit dan bumi. Semangat juang para pembudidaya dao abadi yang tak terhitung jumlahnya tersulut dalam sekejap. Semangat mereka meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mereka melontarkan teriakan yang menggemparkan. Para petinggi sekte Hao Chang Amanat Surgawi yang terguncang oleh ancaman penguasa dunia iblis mau tak mau merasa bersalah. Hezun mendengus dan berkata dalam hati, semakin sombong dan tidak terkendali kamu, semakin cepat kamu mati. Tawa penatua abadi Tianji datang dari kehampaan. Bagus, bagus, bagus. Karakter seperti itu memang bisa disebut sebagai pahlawan amanat surgawi dari dao abadi. Orang tua ini dapat melihat harapan dao abadi dari Anda. Tidak buruk? Tidak buruk sama sekali. Tidak kusangka ada karakter yang luar biasa di dunia dao abadi. Cakrawala tuan ini telah diperluas hari ini, suara suram penguasa dunia iblis terdengar. Mata iblisnya dengan cepat menyusut dan menghilang ke dalam kehampaan. Suara yang mulia iblis Chiao terdengar dari jurang langit. Dao abadi menunggu kehancuran totalnya. Kapal perang Thunderbreaker yang besar berbalik dan berlayar ke kedalaman Skyrafin, segera menghilang dari pandangan. Kelas berat dari imortal Dao pergi karena malu. Mereka tahu bahwa mereka selanjutnya. Perang yang lebih tragis akan terjadi. Luar biasa, ini sungguh luar biasa. Dao Heng Tian datang ke sisi Su Fang. Dia, yang selalu tenang dan tenang, sangat bersemangat saat ini. Su Fang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Ini luar biasa, tapi aku akan menjadi duri di pihak ras iblis. Dao Heng Tian tersenyum. Apakah kamu takut? Sedikit. Dao Heng Tian tertawa. Kamu adalah pahlawan yang ditakdirkan, namun kamu takut. Anda membunuh Tuhan muda ras iblis, begitu banyak ahli ras iblis, dan memarahi penguasa dunia iblis di depan umum. Bagaimana mungkin kita tidak minum dan merayakan hal yang luar biasa ini? Ayo, mari kita minum. Keduanya hendak pergi. Suara lemah terdengar. Jika kalian berdua minum, bisakah kalian memasukkanku? Itu adalah Mu Xing Feng. Dia terluka parah dan auranya lemah. Namun, dibandingkan saat dia cedera, dia sudah banyak pulih. Jelas, dia telah menelan pil yang dapat memulihkan kekuatan hidup dan ki sejatinya dengan cepat. Wajah Mu Xing Feng masih sombong, tetapi matanya lebih tulus dan hormat ketika dia melihat Su Fang. Dao Heng Tian berkata dengan acu tak acu, kami punya anggur, tapi saya khawatir itu tidak sesuai dengan selera Anda. Mu Xing Feng tersenyum canggung dan berkata, untuk bisa minum bersama kalian berdua, meskipun itu hanya secangkir air, aku akan meminumnya tanpa ragu-ragu. Su Fang menelpon Feng Ling dan Tuoyu, dan beberapa dari mereka pergi bersama. Di Kam Dimen Rache, dia Allah menakutkan yang dikelilingi oleh Dimen Qi. Penguasa Dunia Iblis telah memutuskan bahwa peringkat Su Fang dalam daftar pembunuhan ras iblis akan dinaikkan ke peringkat pertama. Tidak peduli metode apa yang digunakan, selama kamu bisa membunuh Su Fang, kamu tidak hanya akan menjadi penguasa dari alam abadi, tapi kamu juga akan dianugerahi darah Dewa Iblis dan menjadi Dewa Iblis tertinggi. Suara dingin yang mulia iblis ao merah menyebabkan para ahli ras iblis di bawah bernapas dengan cepat. Mata mereka bersinar dengan cahaya iblis yang kejam dan sangat hangat. Bahkan mata para ahli yang dihidupkan kembali yang tak bernyawa dipenuhi dengan keserakahan dan kerinduan. Yang mulia iblis ciaw melanjutkan, besiaplah. Kumpulkan semua kekuatanmu dan hancurkan garis pertahanan jalan abadi dalam satu gerakan. Injak alam abadi pusat. Iya. Para ahli ras iblis dan para ahli yang dibangkitkan semuanya menjadi bersemangat. 1609. Sisi imortal Dao mulai mempersiapkan babak baru perang dengan sekuat tenaga. Jika mereka memenangkan perang ini, Dao Abadi masih memiliki secerca harapan. Jika gagal, itu berarti dunia Dao Abadi tidak jauh dari kehancuran. Menghadapi perang hidup dan mati, kinerja para pembudidaya Dao Abadi benar-benar berbeda dari perang sebelumnya. Semangat yang awalnya rendah dari para pembudidaya Dao Abadi dipicu oleh Sufang. Haus darah mereka terstimulasi. Roh yang disebut menghadapi kematian meledak dari tubuh mereka. Semangat juang mereka sangat tinggi. Pada saat ini, kalimat paling populer di kalangan pembudidaya Dao Abadi adalah kata-kata Sufang yang mendominasi dan tegas kepada penguasa dunia iblis. Bahkan jika aku mati, aku akan merobek sepotong daging berdarah dari ras iblis. Bahkan Sekte Hao Chang Nasib Surgawi, sebagai Sekte Dao Abadi, tahu bahwa perang ini sangat penting. Mereka mengerahkan semua sumber daya mereka. Mereka tidak hanya memobilisasi semua ahlinya, tetapi mereka juga mengambil harta paling berharga dari Sekte mereka. Selain itu, berbagai Sekte Imortal Dao juga mengambil harta paling berharga dari Sekte mereka sebagai hadiah untuk memotivasi para pembudidaya Imortal Dao. Dunia Naga Sejati Sufang mengeluarkan cincin penyimpanan Tuan Muda Ciming. Mari kita lihat apakah ada hal baik pada Tuan Muda Ciming. Cincin penyimpanan Tuan Muda Ciming sungguh luar biasa. Itu sebenarnya adalah harta karun spasial yang dimurnikan dari tulang jari dewa iblis. Ada segel kuat di dalamnya. Tidak hanya mencegah masuknya kesadaran roh primordial, ada juga niat jahat yang kuat yang ingin melahap kesadaran Sufang. Sufang tidak punya pilihan selain mengaktifkan cermin harta karun dan melepaskan sembilan api sejati untuk membuka segelnya. Dia juga menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk membakar niat jahat. Baru kemudian kesadarannya memasuki ring penyimpanan. Seolah-olah dia telah memasuki domain iblis. Segala jenis harta karun melayang di angkasa dan berkumpul membentuk lautan. Itu penuh dengan segala jenis harta karun. Batu giyok, batu roh, permata, benda spiritual, pembulu darah roh, harta ajaib, ramuan, manual rahasia. Kebanyakan dari mereka berasal dari dunia dao abadi. Hanya sebagian kecil yang berasal dari dunia iblis. Harta karun ini jelas dijarah oleh Tuan Muda Ciming setelah dia menyerbu dunia dao abadi. Dibandingkan dengan warisan kaisar besar musim semi kuning, harta karunnya sepuluh kali lebih banyak. Itu lebih dari cukup untuk mendirikan sekte kelas satu di Sentral Immortal Dao World. Kaya, saya sangat kaya. Saya tidak menyangka Tuan Muda Cahaya Merah ini menjadi begitu kaya. Sufang tidak bisa berhenti tertawa. Kesadarannya dengan penuh semangat melintasi lautan harta karun. Di kedalaman ruang, segel giyok kekaisaran berwarna merah darah menarik perhatian Sufang. Segel giyok itu berwarna merah tua seperti darah, dan bentuknya seperti kepala dewa iblis. Segel di atasnya bukanlah kata-kata, tapi pola setan misterius. Warnanya merah cerah seperti darah, dan ada raungan samar dan menakutkan datang dari dalam, seolah-olah ada banyak makhluk yang tersegel di dalamnya. Ini memberi Sufang perasaan bahwa segel ini seperti binatang buas. Meskipun ada lapisan segel, Sufang masih bisa merasakan aura pembunuh yang kuat dilepaskan darinya. Hatinya tidak bisa menahan gemetar. Alat ajaib apa ini? Sufang kaget dan segera mengeluarkan pikiran untuk membawa roh asli roh Dharma Awan Ungu ke dalam ring penyimpanan. Sepertinya Besar Suan Kan Huan Yu Dengan Sekarang hub lagu pesona Bisakah Anda jatuh? Huai Wei Apa Ibu jari Suan Lulian mengangkat bahu Dou dun jiaojian Of Wangi rayuan mendaki tanjakan terjal Montok dan kecoklatan Heh Dou dan jerawat sama-sama jelek dan jelek Omega Meng ditambah Roda patah dua Besar Suan Chuan 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 Jiatipo Fan Chuan Feng San Mi Divisi Natrium Apa Ibu jari Suan Kualitas luar biasa Harmoni luar biasa Dan luar biasa Legenda hebat Kehancuran dari kehancuran Apa Pop Naga Ular Naga Dou 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 Obrolan kosong berkibar 4 Kendali suan suang suang Saya pandai gulat Bi menepuk lu liang feng dan si sina Iyu wei 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 Naga Memanggil kukihui untuk bermain game Dia sangat menawan Memasak naga banjir Salah naik kursi sedan Apakah mereka disini untuk menghukum bakeye Kehilangan kendali Taobao untuk Taobao Ada hal seperti itu Senjata iblis yang sangat jahat Menurut tuan tua Sejak lan iblis muncul di dunia besar Telah ada dunia besar Suan Apakah dia mencoba merayunya Dimana bi An lan An Aoh Huan Suan Kata-kata yang menimbulkan masalah Tanda nasi Dentang Apakah chi mencoba menyembunyikan kendalinya Tunggal Melihat Bundaran instan Aoh Suan Hydra Mungkinkah mei 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 wei 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 dikalahkan Lencana menyelam dunia Kacau Apa Sungguh pengecut Untuk berpikir bahwa mengendalikan artefak iblis memerlukan keberuntungan Sungguh artefak iblis yang aneh Ketika harta dharma seorang kultifator lahir Ki unge purba akan muncul Valet ki juga dikenal sebagai Keberuntungan Atau pertandaki Itu juga merupakan jenis ki spiritual Dan kemunculan valet ki melambangkan keberuntungan Namun Artefak iblis ini justru sebaliknya Sebaliknya justru akan mendatangkan sial bagi pemiliknya Alam semesta benar-benar penuh dengan keajaiban Tuan Replika ini berada di puncak tingkat raja Hampir setingkat dengan arsip guntur suanming dan peti mati neter yang menyelubungi langit Kekuatannya pasti luar biasa Selain itu Dengan ahsi di sini Kita dapat sepenuhnya menekannya Kemalangan Tuan Anda dapat menyatu dengannya dan mengendalikannya Pertempuran terakhir antara makhluk abadi dan iblis sudah dekat Jika saya bisa menggabungkannya dengan artefak iblis tingkat raja Saya akan memiliki harta ajaib lain untuk mengalahkan iblis Su Fang sangat gembira Dia memiliki pedang reinkarnasi dunia bawah Arsip guntur suanming Dan cermin suci asal Artefak dewa tertinggi Tentu saja Dia tidak kekurangan harta sihir lainnya Namun Merupakan hal yang baik untuk memiliki harta tambahan dari iblis Dia menanggalkan yang abadi dan pada saat yang sama memberinya setetes darah esensi dan segumpal ki sejati dunia yinyang Dengan bantuan roh primordial roh ki dharma ungu Dia dapat menyatu dengannya Uff Su Fang terus memeriksa harta karun di ring penyimpanan Harta karun apa ini? Di kedalaman angkasa Su Fang menemukan lebih dari selusin runih hitam yang memancarkan cahaya merah darah yang menyeramkan dan kekuatan kutukan kuno, misterius, dan sangat jahat Ada segel kuat di pinggirannya Dia tidak tahu apa yang tersegel di dalamnya dan apa gunanya Su Fang tidak menyelidiki apapun Dia terus memeriksa harta karun lainnya dengan pikirannya Bas dengungan-dengungan gelombang Ada keributan besar di pikiran tubuh aslinya Beberapa rune dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi muncul di sekitar celah ilahi miliknya Mungkinkah ada aura yang terhubung dengannya dalam tanda merah darah ini? Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut Dia belum pernah berinteraksi dengan Tuan Muda Chi Ming sebelumnya Bagaimana mungkin ada sesuatu yang berhubungan dengan nasibnya di dalam cincin penyimpanannya yang menyebabkan keributan besar dalam teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi? Su Fang segera menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk merasakan aura rune berwarna merah darah Itu adalah salah satu rune berwarna merah darah yang menyebabkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi bereaksi Di bawah penginderaan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, bahkan jika rune berwarna merah darah memiliki kekuatan penyegelan yang kuat, Su Fang dapat dengan jelas merasakan aura di dalamnya Bas gelombang-bas gelombang-bas gelombang Aura yang sangat padat, jernih, dan sangat familiar menyebabkan rune takdir dao menyatu secara misterius Itu berubah menjadi sosok ilusi Itu adalah monster iblis abadi Roh Primordial Kedua Roh Primordial Kedua benar-benar datang ke alam iblis dan menyegel rune dengan aura roh primordial dan kidarahnya Ia bahkan mendarat di tubuh Tuan Muda Chi Ming Su Fang mengalami keterkejutan yang hebat Dalam perjalanan ke sentral immortal domain, dia diserang oleh yang mulia Ji Xing dari Great Star Hall Terowongan spasial runtuh dan Su Fang terluka parah Roh primordial keduanya terpisah darinya dan keberadaannya tidak diketahui Tiba-tiba Dia benar-benar tidak menyangka akan menemukan rune dengan aura dan kidarah dari roh primordial kedua di cincin penyimpanan Tuan Muda Chi Ming Aku harus mencari tahu apa itu tanda berwarna merah darah Su Fang segera menarik kesadarannya Setelah berpikir sejenak, dia terbang keluar dari alam naga sejati dan langsung menuju kota abadi di wilayah tengah Kam Imortal Dao Dia harus mengetahui kegunaan rune berwarna merah darah ini sebelum dia bisa menyelidiki keberadaan roh primordial keduanya Great Star Hall telah mendirikan cabang sementara di kota abadi ini Great Star Hall sering berinteraksi dengan Demon Rache dan bahkan diam-diam berdagang dengan mereka Para ahli dari Great Star Hall harus mengetahui asal-muasal rune berwarna merah darah ini Akan sangat bagus jika Luo sudah bangun Luo, yang hampir mahat tahu, pasti tahu kegunaan rune berwarna merah darah ini Dari sana, dia bisa menyimpulkan perkiraan keberadaan roh primordial keduanya Pakar Aula Bintang Besar yang bertanggung jawab atas cabang sementara adalah seseorang yang dikenal Su Fang, Tetua Agung Yun Saat melihat Su Fang, Penatua Yun terkejut dan gembira Saya baru saja akan mengunjungi Dao Xi Saya tidak menyangka Dao Xi akan datang secara pribadi Dao Xi, kamu sekarang seperti matahari di langit di dunia Dao Abadi Kehadiran Anda membawa terang ke Great Star Hall Apa masalahnya? Su Fang bertanya dengan heran Great Star Hall adalah bisnis nomor satu di dunia Dao Abadi Mereka mendapat banyak informasi Mereka pasti punya informasi rahasia untuk ditanyakan pada Su Fang Tetua Agung Yun berkata, memang ada masalah besar Dao Xi, mari kita bicarakan masalahmu terlebih dahulu Penatua Yun yang agung, tolong lihat apa ini Su Fang tidak mengikuti upacara Dia mengeluarkan tanda berwarna merah darah dari cincin penyimpanan Tuan Muda Ciming Ini adalah Raksasa Celestial Dimen Rune Mengapa Dao Xi memiliki Raksasa Celestial Dimen Rune? Ekspresi Penatua Yun berubah Raksasa Celestial Dimen Rune di tangan Dao Xi hanya bisa dimiliki oleh keluarga kerajaan dari ras iblis Terlebih lagi, mereka adalah sosok paling kuat dari ras iblis Aku mengerti sekarang Dao Xi, kamu membunuh Tuan Muda Ciming Tuan Muda Ciming adalah putra yang paling dicintai dari Master Alam Iblis Tidak mengherankan jika dia memiliki Raksasa Celestial Dimen Rune Hati Su Fang bergetar, dia bertanya, apa itu Raksasa Celestial Dimen Rune? Untuk menumbuhkan semacam ahli ras iblis yang disebut Budak Pertempuran Dewa Iblis Eselon yang lebih tinggi dari ras iblis akan memilih beberapa jenius tak tertandingi dari Eselon bawah dari ras iblis dan dengan hati-hati mengolahnya Metode pemilihan Budak Pertempuran Dewa Iblis sangat kejam Biasanya, ribuan orang jenius dari ras iblis akan ditempatkan di lingkungan yang sangat kejam di mana mereka akan bertarung satu sama lain Pada akhirnya, hanya satu yang terpilih. Ini seperti memelihara serangga beracun Orang yang bertahan pada akhirnya akan dibersihkan oleh darah Dewa Iblis dan menjadi Budak Pertempuran Dewa Iblis yang kuat Metode mengendalikan Budak Pertempuran Dewa Iblis Selain segel roh primordial dan tubuh fisik, ada juga Raksasa Celestial Dimen Rune Pertumbuhan Budak Pertempuran Dewa Iblis sangat mengejutkan Segel roh primordial dan tubuh fisik dapat dirusak seiring dengan meningkatnya kekuatan Budak Pertempuran Dewa Iblis Namun, dengan Raksasa Celestial Dimen Rune, itu berisi teknik terlarang ras iblis untuk mengendalikan Budak Pertempuran Dewa Iblis Bahkan jika Budak Pertempuran Dewa Iblis berada di puncak alam dao, dia akan tetap dikendalikan Penatua Agung Yun menjelaskan 1610 Su Fang membuat beberapa dugaan dan samar-samar memahami apa yang terjadi Jalur luar angkasa hancur dan roh primordial kedua tersedot ke luar angkasa bersama dengan tubuh jasmani monster iblis abadi, ke dunia iblis Monster iblis abadi pada awalnya dibentuk oleh perpaduan dari Raja Abadi dan Raja Iblis Roh primordial kedua dapat menggunakan kekuatan ras iblis sesuka hati dan juga telah menguasai segel disintegrasi setan langit Tentu saja tidak menjadi masalah untuk menyamar sebagai iblis Tidak diketahui apa yang dialami oleh roh primordial kedua Ia dipilih oleh Tuan Muda Crimson Bright untuk menjadi Budak Pertempuran Dewa Iblis Aura dan darahnya tersegel dalam jimat iblis Dewa Raksasa dan akhirnya mendarat di tangan Su Fang Su Fang bertanya dengan bingung, mengapa Tuan Muda Crimson Bright memiliki lebih dari 10 jimat iblis raksasa yang saleh Mungkinkah ras iblis mengasuh lebih dari 10 Budak Pertempuran Dewa Iblis? Penatua Agung Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Budak Pertempuran Dewa Iblis sangatlah kuat Selama perang besar para dewa dan iblis di zaman kuno, bahkan ada Budak Pertempuran Setengah Dewa yang kuat dan tak terkalahkan Seberapa mengerikankah harga yang harus dibayar seseorang untuk memelihara Budak Pertempuran Vingot? Ras iblis tidak bisa memelihara begitu banyak Budak Perang sekaligus Paling-paling, mereka bisa memeliharanya Lalu ada apa dengan jimat iblis raksasa gadli ini? Puluhan ribu ras iblis ajaib yang tak tertandingi saling membunuh dan melahap satu sama lain Pada akhirnya, hanya satu yang tersisa Lebih dari 10 jimat setan Dewa Raksasa berarti bahwa setelah melalui banyak ujian Hanya ada selusin calon Budak Pertempuran Dewa Iblis yang tersisa Mereka akan terus saling membunuh Setiap kali bibit mati, tidak hanya semuanya akan dimakan oleh bibit yang membunuhnya Raksasa Gadli Devil Talisman juga akan secara otomatis menyatu dengannya Pada akhirnya, itu akan menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mengendalikan Budak Pertempuran Dewa Iblis Kata-kata Penatua Yun membuat hati Su Fang tenggelam Jimat Iblis Dewa Raksasa yang menyegel aura Roh Primordial II masih ada di sana Ini membuktikan bahwa Roh Primordial II masih aman dan sehat Namun, siapa yang bisa menjamin bahwa Roh Primordial II akan mampu menjadikan orang terakhir yang beruntung menjadi Budak Pertempuran Dewa Iblis Setelah menenangkan diri dan berpikir dengan hati-hati, Su Fang segera merasa lega Bahkan laupun kagum dengan tubuh monster Immortal Demon yang kuat dan aneh Dia percaya bahwa pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas Ditambah dengan kekuatan yang kuat dari Roh Primordial II dan pengasuhan yang cermat dari Ras Iblis Bukan tidak mungkin untuk menang dalam satu gerakan dan menjadi Budak Perang Dewa Iblis Bahkan jika dia dikalahkan, Roh Primordial II memiliki kemampuan kuat Iblis malam untuk mengendalikan Roh dan Kesadaran Primordial seorang kultifator Seharusnya tidak sulit baginya untuk melepaskan diri dari belenggu Roh Primordialnya dan melarikan diri Kemungkinan terburuknya, dia hanya bisa meninggalkan tubuh monster Iblisnya yang abadi Terlebih lagi, Jimat Dewa Iblis Raksasa yang mengendalikan Budak Pertempuran Dewa Iblis telah jatuh ke tangan Su Fang Jika Roh Primordial keduanya cukup beruntung untuk menjadi Budak Pertempuran Dewa Iblis, dia tidak akan takut dengan kendali Ras Iblis Sepertinya penguasa dunia Iblis sangat menghargai Tuan Muda Crimsonbride Dia bahkan memberinya Jimat Raksasa Vingod yang mengendalikan Budak Pertempuran Vingod Pantas saja penguasa dunia Iblis begitu marah ketika aku membunuh Tuan Muda Crimsonbride Huff, sekarang Jimat Dewa Iblis Raksasa telah jatuh ke tanganku Bahkan jika Ras Iblis mengasuh Budak Pertempuran Dewa Iblis, aku akan memikirkan cara untuk mengendalikannya dan membuat upaya Ras Iblis sia-sia Akan lebih menarik jika Roh Primordial keduaku menjadi Budak Pertempuran Dewa Iblis Jika penguasa dunia Iblis tahu bahwa Ras Iblis menghabiskan banyak sumber daya untuk memelihara Budak Pertempuran Dewa Iblis sebenarnya adalah hadiah untukku Dia pasti akan muntah darah karena marah Su Fang diam-diam mendengus dan menyingkirkan Jimat Dewa Iblis Raksasa Hatinya langsung menjadi tenang, dan kekhawatirannya terhadap Roh Primordial keduanya lenyap Su Fang telah memutuskan bahwa ketika saatnya tiba, dia harus melakukan perjalanan ke dunia Iblis untuk menemukan Roh Primordial keduanya Anggota klan Luo, yang sedang mencari batu giok darah di dunia besar, juga berada di dunia Iblis saat ini Masih belum ada kabar dari Yang Mulia Abadisuan Lin Ini adalah sesuatu yang harus diwaspadai Su Fang Su Fang terus bertanya Penatua Yun, Anda mengatakan ada sesuatu yang ingin Anda bicarakan dengan saya Tolong bicara Penatua Agung Yun berkata Daosi, apakah kamu tahu daftar pembunuhan Ras Iblis? Su Fang tersenyum menghina Saya tahu sedikit Mengapa? Mungkinkah aku termasuk dalam daftar pembunuhan Ras Iblis? Sebelum Perang Besar Iblis Abadi pecah Ras Iblis telah mulai membiarkan mata-mata yang bersembunyi di dunia Dao Abadi secara diam-diam Melenyapkan para jenius yang tak tertandingi dan beberapa tokoh penting dari dunia Dao Abadi Su Fang telah membunuh Tuan Muda Cahaya Merah dan banyak pembangkit tenaga listrik serta kultifator Ras Iblis lainnya kali ini Jadi tidak aneh jika dia dicantumkan sebagai target pembunuhan oleh Ras Iblis Penatua Agung Yun berkata Daosi, jangan lengah Menurut berita yang diperoleh Aula Bintang Besar, Anda tidak hanya terdaftar sebagai target pembunuhan oleh Ras Iblis Tetapi peringkat Anda dalam daftar pembunuhan juga telah meningkat Juga telah terdaftar sebagai nomor satu Nomor satu Su Fang mengangkat alisnya Lalu, dia mencibir Sepertinya Ras Iblis sangat menghargaiku Tidak hanya itu, mata-mata Ras Iblis yang bersembunyi di dunia Dao Abadi juga telah menyiapkan misi setinggi langit di Aula Bintang Besar Bunuh Daosi dan kamu akan menerima hadiah yang bahkan pembangkit tenaga listrik Dao Rilem tingkat tinggi pun akan tergoda The Great Star Hall sudah mengeluarkan misinya Tetua Agung Yun berkata dengan canggung Iya, tawaran dari Ras Iblis sangat murah hati Selain itu, mereka tidak muncul atas nama Ras Iblis Oleh karena itu, Aula Bintang Besar tidak punya pilihan selain menerimanya The Great Star Hall sangat pandai dalam berbisnis Su Fang mencibir Matanya bersinar dengan kilau dingin dan tajam Penatua Agung Yun merasakan gelombang niat membunuh mengalir ke arahnya Lapisan keringat dingin muncul di punggungnya seolah dia sedang menghadapi dewa kematian yang menakutkan Dia berkata dengan suara gemetar Dao Zee, harap tenang Great Star Hall akan segera membatalkan misinya Tidak perlu melakukan itu Beritahu aku terlebih dahulu siapa yang akan menerima misi ini Kata Su Fang acuh tak acuh Penatua Agung Yun merasakan Ki yang menyesakkan itu menghilang tanpa jejak Dia tidak bisa menahan nafas lega Bagian belakang jubah daoisnya sudah basah oleh keringat Dia merasa bahwa menghadapi Su Fang sekarang bahkan lebih menakutkan daripada menghadapi yang mulia abadi yang tak tertandingi yang berada di tingkat lebih tinggi dari alam dao Beritahu para petinggi Aula Bintang Besar bahwa mereka sebaiknya menghentikan urusan rahasia mereka dengan Ras Iblis sesegera mungkin Jika aku mengetahui bahwa Aula Bintang Besar telah mengkhianati dao abadi demi kekayaan Aula Bintang Besar akan melakukannya disingkirkan dari dunia dao abadi Kata Su Fang dengan nada mendominasi Pengaruh Great Star Hall tersebar di seluruh dunia dao abadi Dengan kekuatan Su Fang saat ini Jelas masih jauh dari cukup untuk menyingkirkan Aula Bintang Besar dari dunia dao abadi Namun, dengan reputasi Su Fang saat ini dan pengaruhnya yang besar di dunia dao abadi Akan sangat mudah baginya untuk mengubah Aula Bintang Besar menjadi tikus di jalanan Setelah meninggalkan Aula Bintang Besar Su Fang kembali ke istananya dan memasuki dunia naga sejati Su Fang mengatur agar bawahannya membersihkan semua mayat para pembudidaya Ras Iblis Dan mengumpulkan sumber daya dalam jumlah yang mengerikan Ada artefak dao, ramuan, benda spiritual, batu abadi, batu asal, batu permata, dan bahan lainnya Mereka semua dijarah oleh Ras Iblis ketika mereka menyerbu dunia dao abadi Sekarang, semuanya digunakan oleh Su Fang Selain itu, ada begitu banyak sumber daya dari tubuh Tuhan Muda Crimson Bright Tidak hanya bawahannya di dunia naga sejati Namun seluruh dunia besar surga persegi dapat menggunakan sumber daya ini Untuk meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan dengan selisih yang besar Ada juga artefak Iblis, seni Iblis, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk budidaya Ras Iblis Di antara mereka, ada hampir 10 juta pembudidaya imortal dao yang telah diculik oleh Ras Iblis Dan digunakan sebagai alat budidaya atau alat pembiakan Mereka dibelenggu dalam artefak Iblis oleh Ras Iblis Kebanyakan dari mereka telah terkena berbagai seni Iblis dan tidak bisa diselamatkan Kurang dari seperlima dari mereka memiliki peluang untuk diselamatkan Su Fang menempatkan para pembudidaya yang masih hidup di dunia naga sejati Dan memberi mereka ramuan untuk membantu mereka pulih Para pembudidaya dao abadi ini tidak hanya lolos dari nasib dimangsa oleh Ras Iblis Tetapi mereka juga menjadi penghuni dunia naga sejati Setelah mengatur semua sumber daya Saudari Bai, Su Huang Su Fang memanggil Bai Ling, Su Huang, yang mulia Iblis Tong Tian dan goblin besar kuat lainnya Serta Peng Hua Abadi, 5 orang aneh dari hantu dao, dan ahli lainnya Bai Ling bertanya sambil tersenyum, Saudaraku, ada apa? Desir, desir, desir Su Fang menembakkan Suan Guang dari telapak tangannya dan menyapu ratusan cincin penyimpanan Ratusan cincin penyimpanan ini dipenuhi dengan segala jenis sumber daya Bahkan jika semua sumber daya kekuatan di Sentral Immortal Domain dijumlahkan Mereka hanya akan memiliki sebanyak itu Namun, kekuatan-kekuatan itu pasti tidak akan mampu mengeluarkan Begitu banyak sumber daya sekaligus untuk mempertahankan operasi sekte mereka Su Huang tertawa dan berkata Mungkinkah guru berencana berbagi manfaat dengan kita? Bai Ling memelototi Su Huang dan berkata Saudaraku, apakah kami belum memberimu cukup manfaat? Berhati-hatilah agar kamu tidak makan terlalu banyak, dasar babi gemuk Banyak Big Goblin dan para ahli tertawa terbahak-bahak Su Fang berkata Aku berencana membiarkanmu mengambil sumber daya ini dan seratus ribu bawahannya kembali ke dunia besar surga persegi Setelah kehancuran ras iblis, dunia besar surga persegi dan wilayah abadi lainnya menderita kerugian besar Dengan sumber daya ini, mereka dapat pulih dengan cepat Apalagi dunia telah berubah lagi Su Fang sangat khawatir dengan dunia besar surga persegi Biarkan Bai Ling dan Big Goblin lainnya serta para ahli kembali Dengan mereka yang menjaga dunia besar surga persegi Selama bukan ahli alam dao tingkat tinggi yang menyerang Keamanan dunia besar surga persegi tidak akan menjadi masalah dalam jangka pendek Bagaimanapun, ras iblis dikendalikan oleh mutiara sumpah darah iblis dan tidak akan memasuki wilayah abadi itu Para ahli top di antara para ahli yang dibangkitkan tidak akan dengan mudah pergi ke domain abadi yang terpencil itu Sudah waktunya mengirim orang kembali untuk melihatnya Ayah saudara laki-laki, anggota klan, dan begitu banyak teman dari dunia kecil berada di dunia besar surga persegi Bai Ling menganggup dan berkata, biarkan Zhu Huang dan yang lainnya kembali Lebih baik aku tetap di sisi kakak Jika mereka semua pergi, kakak akan sangat sedih sendirian Su Fang tertawa tanpa sadar Pada akhirnya diputuskan bahwa Bai Ling akan tetap tinggal Su Fang juga membutuhkan bantuan, dan Yu Miao Mei juga membutuhkannya untuk menjaganya Big Goblin dan para ahli lainnya mengikuti pengaturan Su Fang Mereka mengambil sumber daya dan 100 ribu bawahan dalam botol Kaisar Agung musim semi kuning Dan meninggalkan medan perang iblis abadi Mereka melewati ruang angkasa di Great Star Hall dan langsung menuju Square Heaven Great World Tanpa rasa khawatir, Su Fang mulai mempersiapkan perang yang akan datang dengan sekuat tenaga Tiga bulan berlalu dengan cepat saat dia terus menerus menelan semua jenis pil, sumber daya, dan benda spiritual Baik pihak imortal maupun demon sangat tenang Bahkan tidak ada satupun kultifator atau iblis imortal dao yang memasuki Sky Raffin Namun, semua orang tahu bahwa perang hidup dan mati sedang terjadi di balik ketenangan ini Suara mendesing gelombang Di alam naga sejati, di dalam susunan bidang dao tempat Su Fang berkultifasi Laut darah musim semi kuning bergolak hebat dan mengembun menjadi Su Fang yang tampak normal Sambil mengerutkan kening, Su Fang bergumam pada dirinya sendiri Aneh, kecepatan kultifasi tiba-tiba melambat Terima kasih telah menonton!